hai oke sorry apa namanya memang disini terganggu ininya ya sinyalnya oke selamat malam teman-teman saya berharap kita fokus kepada topik supaya apa yang sudah dipersiapkan bisa disampaikan dengan baik supaya tidak ada pembahasan lain di luar topik saya mohon maaf kepada teman-teman tadi yang menonton di awal karena saya memang saya orangnya kalau ada pembahasan tadi itu belum ada pembahasan apa-apa sudah ada topik lain dan lain sebagainya saya biasanya blank ya jadi tapi disini sinyal saya lancar loh warna-warna itunya apa titik itu itu hijau ya kalau nggak salah ya oke baik paman nox suara saya terdengar dengan baik ya ya jelas sekali bro oh jelas sekali berarti para saudara-saudara yang menonton yang yang terganggu sinyalnya halo salve semua ya salve juga komandan juga paman nox bapak ibu kita akan mulai ya pembahasan ini sebentar saya matikan dulu ini ya jadi kita akan membahas mengenai konsili Yerusalem dan beberapa bagian lainnya memang ada beberapa dokumen yang sudah kita persiapkan sehingga kita harus fokus supaya penyampaian yang kita sampaikan tidak terputus seperti itu mungkin sebagai pengantar begini saya buat pengantar dulu sebelum masuk ke bagian penting Bapak ibu tanpa saya harus buka ya di dalam kisah para rasul 10 dan 11 silahkan nanti Bapak ibu buka disitu ada sesuatu yang rasul Petrus lakukan ya ini belum belum kelihatan bagaimana rasul Paulus mengabarkan injil ya tapi rasul Petrus sudah duluan ya sudah duluan membaptis seorang yang bukan Yahudi yaitu Cornelius pada kisah para rasul Bapak 10 kemudian di Bapak 11 itu kan dikatakan Petrus pergi ke Yerusalem lagi nih dia diminta pertanggung jawaban atas baptisan Cornelius nah itu kan masih di bagian Bapak 10, Bapak 11 nanti di Bapak 15 disitu terjadilah konsili Yerusalem oke saya serahkan kepada komandan silahkan silahkan ya komandan untuk ya sorry back sound jadi untuk pada malam hari ini kita akan membahas mengenai konsili Yerusalem ya teman-teman jadi biar tahu nih latar belakang dari konsili Yerusalem itu bagaimana sih teman-teman jadi saya akan mengarahkan kita semua untuk mengetahui ini konsili Yerusalem itu dibuat untuk apa atas reaksi yang bagaimana kemudian bagaimana keputusannya dan siapa yang memutuskan dari hasil konsili Yerusalem ini teman-teman nah jadi kita bisa tahu juga yang memprakarsainya apakah ada sesuatu yang ini menjadi perdebatan gitu di gereja mula-mula yang dulu atau bagaimana kita akan lihat ya teman-teman dan bagaimana dampaknya untuk kita sekarang nih teman-teman kekerisanan zaman sekarang yang telah diputuskan oleh gereja melalui para rasul di kisah para rasul 15 ya komandan ya sebagai cerita utamanya ya mengenai konsili Yerusalem ini ya nah jadi juga dan ini juga ceritanya mengenai sebelumnya sebelum yang namanya kejatuhan lagi nih orang Israel ya sebelum penghancuran baik suci baik Allah yang kedua kalinya teman-teman ya ini jauh sebelum itu bahkan ini juga konsilinya jauh sebelum rasul Yaakobus meninggal ya pemandan ya anak Alfeus itu ya nah jadi kita akan lihat bagaimana latar belakangnya dan bagaimana nih yang kita tahu bahwa kemarin kita sudah belajar ya bahwa yang uskup pertama di Yerusalem yaitu adalah rasul Yaakobus anak Alfeus ya komandan ya ya betul nah kita akan lihat siapakah yang akan memutuskan hasil dari konsili Yerusalem itu apakah uskup Yaakobus atau ada yang lain nih yang berotoritas gitu teman-teman nah ini kita sama-sama ya nanti dengarkan penjelasannya dari awal sekali latar belakang kemudian nanti masuk ke dalam penjelasan mengenai apa keputusannya dan siapa yang memutuskannya dan itu akan berhubungan dengan gereja kita masa yang dulu sampai gereja kita masa sekarang begitu sih komandan pembukaan dari saya mungkin ada dari Paman Nox ya Paman Nox silakan Paman sebagai pengantar saja dulu ya mungkin saya simak aja dulu nih program biar langsung mulai aja ya baik jadi untuk melihat apa yang terjadi di dalam konsili Yerusalem maka kita mesti membaca kisahnya ini komandan satu jadi mesti dibaca dulu gitu atau gimana komandan wah itu keputusan yang bijak juga tuh komandan ya biar kita tahu nih biar nanti biar nanti kita gak dikiranya gak sesuai juga dengan Alkitabia ya mari kita baca ya untuk kita semua ya teman-teman ya beginilah yang tertulis di kitab para rasul bab 15 ayat pertama sampai dengan yang ke 21 jadi saya bacakan semua ya komandan ya ya boleh boleh baik sidang di Yerusalem beberapa orang datang dari Judea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara disitu jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kamu tidak dapat diselamatkan tetapi Paulus dan Bernabas dan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Bernabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk pembicaraan soal itu mereka diantarkan oleh jemaat sampai ke luar kota lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah hal itu sangat mengembirakan hati saudara-saudara disitu setibanya di Yerusalem mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan pengantaran mereka tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi anggota orang percaya ya teman-teman ya Farisi ya datang dan berkata orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka Hai saudara-saudara kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kendaknya untuk menerima mereka sebab ia mengaruniakan roh kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman kalau demikian mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik nenek moyang mau moyang kita maupun oleh kita sendiri sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga maka diamlah seluruh umat itu lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan muzizat yang dilakukan Allah dengan pengantaran mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara berkatalah Yaakobus Hai saudara-saudara dengarkanlah aku Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmatnya kepada bangsa-bangsa lain yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya hal itu sesuai dengan ucapan para nabi seperti yang tertulis kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok daud yang telah roboh dan reruntuhannya akan ku bangun kembali dan akan kuteguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut miliku demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini yang telah diketahui dari sejak semula sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala dari pencabulan, dari daging binatang yang mati dicekik dan dari darah sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari sabat di rumah-rumah ibadat ya silahkan oke nanti juga Pak Manoks bisa memberitahukan pada kita juga hal-hal yang terkait dengan konsili itu nah tadi saya sudah memberi pengantar bahwa sebenarnya hal yang utama adalah persoalan apakah orang di luar Yahudi yang menjadi pengikut Yesus itu harus mengikuti adat istiadatnya orang Yahudi dan kita tahu tadi di kisah para rasul 10 dan 11 disitu kan ada kejadian dimana rasul Petrus dalam suatu mimpi ya diturunkan berbagai makanan dan lain sebagainya lalu dia mengatakan bahwa Tuhan aku tidak pernah memakan sesuatu yang kurang baik gitu kira-kira nah tetapi ternyata penglihatan Petrus itu bukan semata-mata berbicara mengenai makanan oh diharamkan lalu sekarang tidak bukan semata-mata tentang itu tapi berbicara mengenai bagaimana Allah juga menyuruh Petrus supaya pergi kepada bangsa-bangsa lain mewartakan Injil dan itulah yang terjadi nanti di kisah para rasul 10 dia membaptis Cornelius namun demikian ditemukan persoalan disitu maka di kisah para rasul 11 itu dikatakan dia pergi ke Yerusalem mempertanggungjawabkan pembaptisan Cornelius nah kemudian tentu itu terjadi juga dengan rasul Paulus dan juga Barnabas dimana mereka menghadapi situasi yang sama mereka membaptis orang-orang yang dalam bahasa orang Yahudi katanya goyim mereka membaptis orang goyim dan orang-orang goyim pada waktu itu itu tidak mengikuti adat istiadat Yahudi terutama terkait sunat tadi sudah dibacakan kepada kita maka kalau kita lihat di dalam kisah para rasul 15 tadi di bagian ayat ke oke ayat pertama dikatakan bahwa jikalau kamu ya jadi dikatakan begini ada beberapa orang beberapa orang datang dari Judea ke Antiohia dan mengajarkan kepada saudara-saudara disitu jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kamu tidak dapat diselamatkan nah ini karena kita tahu di Antiohia itu pasti banyak orang-orang non-Yahudi dan ini menjadi suatu persoalan karena ada kelompok ya ada kelompok tertentu yang tadi sudah disebutkan mereka adalah kelompok farisi tetapi mereka sudah menjadi pengikut Yesus namun adat istiadat nenek moyang ini atau kebiasaan-kebiasaan ini masih mereka bawa dan mereka jadikan bagian dari hal-hal penting yang terkait dengan keselamatan sehingga ini membuat jemaat yang mendengarkan itu ketakutan karena apa? dikatakan kalau kamu tidak mengikuti ya adat istiadat yang diwariskan Musa kamu tidak dapat diselamatkan nah ini yang membuat jemaat ini gelisah tentunya dan pasti kita bisa bayangkan pasti misalnya kalau ini terjadi di satu paroki pasti antara umat itu saling bertanya dan pasti mereka mengerumuni itu bisa jadi imam di paroki atau juga yang ada di keuskupan misalnya mereka bertanya ini mana nih yang harus kami ikuti nih ya kan jadi terjadilah bisa dikatakan kegaduhan gitu ya nah akhirnya juga ternyata ini dialami oleh Paulus dan Barnabas ya mereka menemukan orang-orang seperti ini dan kemudian ini menjadi gangguan bagi orang non-Yahudi yang menjadi pengikut Yesus karena mereka mengharuskan sunat gitu ya nah untuk menyelesaikan persoalan ini maka tidak bisa hanya diputuskan oleh Rasul Paulus atau Barnabas harus diselesaikan atau harus dibicarakan di dalam konsili ini menjadi sebuah kebiasaan dalam gereja perdana dan juga sampai sehari ini dalam gereja katolik Bapak Ibu selalu menyelesaikan sebuah persoalan itu di dalam sebuah perkumpulan di dalam sebuah sinode ya paling terkecilnya itu sekeuskupan ya sinode dan paling besarnya ya seperti konsili-konsili ini ya nah jadi maka Paulus dan Barnabas ya walaupun Rasul Paulus itu dikatakan dia Rasul yang hebat ya kan begitu juga Barnabas tetapi dia tidak memutuskan sendiri keputusan itu karena kita tahu tadi bahwa ada beberapa orang yang membuat pernyataan seperti itu yaitu dari kelompok Farisi yang sudah menjadi pengikut Yesus nah maka mereka kemudian pulang atau datang ke Yerusalem untuk membicarakan hal-hal ini jadi orang-orang Farisi ini mengatakan ya mereka memberitahukan kepada para Rasul yang lain orang-orang Farisi ini mengatakan orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa nah sementara dalam pandangan kekristenan Musa yang baru itu Yesus ya dan karena Musa yang baru itu Yesus maka hukum Yesus lah yang diikuti itu itu sebagai apa namanya paralelnya atau bisa dikatakan bahwa dalam pandangan iman perdana waktu itu bahwa Yesus itu ya Musa yang baru gitu jadi tidak perlu lagi menuruti hukum Musa yang lama itu apalagi kita misalnya membaca Matius 5 Bapak Ibu itu kan banyak hal yang disempurnakan dan digenapi oleh Yesus disitu contoh saja saya berikan contoh dulu kamu telah mendengar yang difirmankan oleh Tuhan kasihilah musuhmu ya kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu tetapi kan Tuhan Yesus mengatakan kasihilah musuhmu dan berdo'alah bagi mereka yang menganiaya kamu nah ini Musa baru ini kalau 10 perintah Allah diterima oleh Musa dalam perjanjian lama 10 perintah Allah itu disempurnakan oleh Musa yang baru maka ketika kita baca Matius 5 itu berbicara tentang 10 hukum Allah itu tapi Tuhan Yesus bahkan menjadikannya dua ya menjadikannya dua nah ini yang menjadi persoalan bagi jemaat disini ketika mereka dipaksa harus mengikuti adat istiadat Yahudi apalagi hukum Musa ya karena bagi mereka ya Musa baru itu ya Yesus dan Yesus sudah bisa dikatakan menyimpulkan ya hukum ya 10 hukum Allah itu dia mengatakan yaitu yang pertama kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya kasihilah sesamamu manusia hukum yang utama adalah kasihi Tuhan Allahmu dan hukum yang kedua kasihilah sesamamu manusia bahkan dikatakan ya disanalah tergantung seluruh kitab Taurat kitab para para nabi dan kitab Masmur nah ini kan luar biasa pengajaran ini dan ini dipegang teguh oleh orang-orang yang menjadi pengikut Yesus terutama di awal-awal gereja perdana ini mereka orang-orang Yahudi tetapi pemahamannya sudah sedemikian rupa nah lalu ada kelompok orang Farisi tadi ya itu yang kemudian menimbulkan atau mengutarakan perkataan yang membuat kegaduhan maka akhirnya diputuskanlah diadakan konsili dan kita tahu waktu itu Bapak Ibu Rasul Petrus itu berada di Roma lalu dia pulang dan kembali ya dia mengikuti konsili Yerusalem ini dan kita lihat tadi kalau dalam seminar-seminar ya biasanya tokoh-tokoh utama itu biasanya jadi keynote speaker ya tokoh-tokoh utama misalnya misalnya mengadakan seminar nasional lalu ada keynote speaker-nya orang-orang yang dituakan orang-orang yang utama nah kita kita melihat tadi di ayat 7 itu keynote speaker-nya adalah Petrus setelah mereka berdiskusi begitu lama dikatakan disini ya beberapa waktu lamanya mereka bercakap-cakap bertukar pikiran dan lain sebagainya lalu Petrus sebagai keynote speaker mengajak semuanya untuk memulailah konsili itu nah maka dari itu teman-teman akhirnya konsili ini terjadi dan kita tahu kita harus kembali kepada bentuk gereja katolik bahwa ada keuskupan-keuskupan ya contoh keuskupan Agung Jakarta dipimpin oleh uskup Agung Jakarta ya Monsinyur Ignasi Sohario ya kardinal gitu ya oke penyebutan saya urutannya tapi saya tadi itu menyebutnya secara singkat saja ya nah waktu itu kan diadakan di wilayahnya Jakobus ya Jakobus anak Alfeus atau Jakobus anak Kleopas ya itu hanya dua bahasa yang berbeda saja itu ya terjemahannya nah karena diadakan di wilayah keuskupannya Jakobus meskipun Jakobus adalah uskup di Yerusalem saat itu dia tidak menjadi keynote speaker tapi Rasul Petrus lah yang menjadi keynote speaker baru nanti setelah Rasul Petrus berkata-kata ya menyampaikan buah pikirannya ya dan kemudian mengatakan ya kalau kita mengharuskan orang-orang non-Yahudi untuk mengikuti adat istiadat Yahudi ya itu menjadi batu sandungan gitu jadi apalagi Rasul Petrus mengatakan Tuhan sudah memilih dia supaya juga bangsa-bangsa lain bisa mendengarkan Injil dan kita tahu tadi di ayat di pasal 10 ya Bapak Ibu Cornelius sudah dibaptis maka dari itu apa yang diucapkan oleh Rasul Petrus kita kan tahu tadi di ayat 14 diulangi oleh diulangi oleh Jakobus dikatakan begini saya baca ayat 13 setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara nah tadi keynote speaker-nya berbicara kemudian Rasul Paulus dan Barnabas menyampaikan apa yang terjadi di lapangan apa yang mereka alami lalu ternyata Uskub Jakobus ini dia mendengarkan apa yang disampaikan Rasul Petrus maka dia mengatakan begini hai saudara-saudara dengarkan aku Simon ya Simon Petrus maksudnya telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmatnya kepada bangsa-bangsa lain yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya nah ternyata keynote speaker tadi mengatakan bahwa dia dipilih Allah untuk mewartakan injil kepada bangsa-bangsa dikonfirmasi kembali oleh Jakobus di dalam pernyataan itu maka kemudian mereka memutuskan untuk mengadakan konsili itu dan kita tahu tadi Santo Jakobus itu mengutip ya mengutip dari kitab para nabi ya tentang pernyataan bahwa Tuhan Allah akan membangun kembali kerajaan Daud ya yang sudah runtuh itu dan itu artinya bukan hanya khusus orang Yahudi dikatakan dikatakan disini dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut miliku demikianlah firman Tuhan terutama disitu dikatakan bahwa Allah juga tidak mengkhususkan lagi kerajaan Daud itu untuk kelompok tertentu yang bisa dikatakan Yahudi bahkan dikatakan segala bangsa yang tidak mengenal Allah pun itu akan menjadi miliknya Allah disinilah patokan yang mereka ambil untuk memutuskan konsili ini apakah kita menerapkan adat istiadat orang Yahudi yang diwariskan Musa dan terutama juga hukum Musa atau seperti apa dan kita tahu di bagian akhir nanti yang mereka tetapkan justru banyak yang tidak menyinggung mengenai tentang sunat itu dan nanti kita baru tahu banyak tentang sunat itu di dalam surat Rasul Paulus itu bukan suatu kebetulan karena Rasul Paulus juga ikut di dalam konsili itu di bagian akhir ini tadi kan tidak dibahas bagian mengenai sunat maksudnya kesimpulan di bagian akhir ini tidak ada kata sunat tapi kita tahu nanti di surat-surat Rasul Paulus dan kemudian mereka mengirim nanti jemaat ke Antiochia di mana tadi lokasi itu terjadi mungkin sampai di situ dulu dari saya mungkin Pak Manoks ada tambahan Pak Manoks silakan Pak Man terima kasih ya mungkin saya agak sedikit lama ini bicaranya kira-kira bisa ya tidak apa-apa Pak Man oke jadi saya coba memahami apa yang ditulis dalam kisah para Rasul Pasal 15 ini ya di ayat pertama dia katakan bahwa beberapa orang datang dari Judea ke Antiochia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ jikalau kamu tidak disunat menurut adat-istihadat yang diwariskan oleh Musa kamu tidak dapat diselamatkan jadi rupanya ada ajaran kepada orang percaya di Antiochia yang mengajarkan bahwa harus disunat sebab kalau tidak disunat menurut adat-istihadat ataupun yang diwariskan Musa maka kamu tidak dapat diselamatkan nah nanti kita akan ketahui pada ayat selanjutnya bahwa ternyata orang yang datang dari Judea itu rupanya adalah beberapa orang farisi yang sudah menjadi orang percaya artinya yang sudah mengikuti Kristus nah rupanya mereka yang mengajarkan tersebut dan kita lihat di ayat keduanya dikatakan bahwa Rasul Paulus dan Bernabas dengan keras melawan ataupun membantah pendapat mereka tersebut dan akhirnya itulah yang kemudian mendorong untuk terjadinya konsili tersebut jadi rupanya orang percaya itu selain daripada Rasul Paulus rupanya ada juga orang-orang ataupun beberapa dari golongan farisi artinya bahwa orang Yahudi yang farisi sekalipun yang kemudian kalau kita ketahui bahwa setelah baik suci kedua runtuh maka sekte judaisme yang eksis hingga saat ini adalah mereka yang berasal ataupun merupakan kelanjutan daripada golongan farisi ini yang sekarang kita kenal dengan para rabbinik nah mereka asalnya dari golongan farisi dan kalau menurut apa yang tercatat disini bahwa rupanya ada beberapa dari golongan farisi ini yang sudah menjadi orang percaya nah menariknya disini dikatakan demikian menurut penjelasan Rasul Paulus kepada para peserta konsilia bahwa orang farisi tersebut mengatakan orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa jadi ada dua poin poin pertama kasusnya spesifik hukum sunat tetapi poin yang berikutnya adalah kewajiban untuk menuruti hukum Musa nah apa saja hukum Musa kita bisa kembali kepada kitab Torah mungkin di bagian ulangan ataupun di bagian imamat disitu ada kewajiban kewajiban yang menurut hukum Musa yang mungkin kalau kita sepintas selalu mungkin saja tradisi Yudaisme yang terkait erat dengan mispot atau misnah dan sebagainya yang kurang lebih ada 300 ataupun berapa ratus aturan-aturan dalam hukum Musa jadi disini tidak hanya berbicara sunat tetapi sebenarnya yang dibahas disini kalau melihat ayat kelima ini bahwa yang dibahas dalam konsili ini adalah sunat dan kewajiban menuruti hukum Musa kemudian terjadi diskusi jadi mungkin ada bagi-bagi masing-masing terbagi dalam beberapa komisi mungkin saja yang membahas sunat mungkin ada komisi yang membahas tentang apakah perlu wajib menuruti hukum Musa jadi kalau kita lihat dan selanjutnya disini sudah terjadi diskusi yang nampaknya alot ini sesudah beberapa waktu ayat ke-7 sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu nah soal apa soal sunat dan kewajiban menuruti menuruti hukum Musa dan disini dikatakan bahwa rupanya alot ini diskusinya ataupun pertukaran pikiran karena dikatakan sesudah beberapa waktu lamanya jadi cukup waktu tersedia ataupun lama berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu jadi diskusi dan mungkin ada argumentasi debat dan sebagainya dari kalimat ini bisa kita simpulkan bahwa terjadi diskusi dialog mungkin ada debat ada argumentasi dan memang waktu cukup lama habis untuk membahas persoalan sunat dan kewajiban menuruti hukum Musa karena setelah sedemikian lama waktu dengan pertukaran pikiran diskusi dialog mungkin deadlock mungkin terjadi deadlock jadi terjadi kebuntuan tidak ada mungkin kesepakatan maka kemudian berdirilah Petrus jadi ini sudah deadlock kalau menurut pendapat saya bahwa sudah terjadi deadlock dari diskusi ini maka kemudian berdirilah Petrus dan kemudian mulai berkata kepada para peserta itu mengatakan demikian hai saudara-saudara kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memiliki aku diantara kamu supaya dengan perantaran mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita injil dan menjadi percaya nah tadi kan disinggung oleh Brogea tentang Cornelius nah tetapi yang menariknya disini bahwa ini kan Rasul Petrus kan berdiri dan ngomong ya kamu tahu kan saya yang dipilih sejak semula nah kita tidak melihat bahwa setelah ayat-ayat selanjutnya kita tidak melihat ada suatu komentar yang menyanggah pernyataan daripada Rasul Petrus ini dimana dia mengatakan bahwa telah telah sejak semula Allah memilih aku diantara kamu supaya dengan perantaran mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita injil dan menjadi percaya seandainya ada keberatan kami wah Petrus sabar dulu masa cuma kau saja yang dipilih kita ada 12 ini loh akan seperti itu kalau ternyata ada yang tidak menerima dikatakan oleh Rasul Petrus nah kemudian Rasul Petrus mengatakan bahwa di ayat 8 dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan dan mengaruniakan roh kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita artinya bahwa roh kudus telah tercurahkan kepada bangsa-bangsa lain itu dan kemudian dikatakan pada ayat ke sembilannya dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh dan selanjutnya rupanya dalam diskusi debat argumentasi yang alot sehingga deadlock tadi rupanya ada yang mengatakan harus tetap demikian dan seterusnya makanya Rasul Petrus mengatakan bahwa kalau demikian mengapa kamu mau mencoba Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri nah jadi kita bisa bayangkan bahwa rupanya ada yang tetap ngotot bahwa harus sunat harus menjalankan kewajiban seturut hukum Musa nah ada yang mungkin menolak karena Paulus dan Bernabas pada posisi awal kan menentang keras itu jadi diskusinya alot debatnya argumentasinya alot nah kemudian deadlock Petrus lah yang kemudian mencairkan suasana dan memberikan suatu jalan keluar dan solusi jadi dikatakan pada ayat berikutnya sebelas sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga jadi sudah jelas bahwa disini Rasul Petrus mengambil suatu mengajarkan sesuatu hal bahwa bukan sunat bukan juga melakukan kewajiban hukum Musa tadi tetapi keselamatan yang akan kita peroleh sama juga yang akan mereka peroleh itu adalah oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus nah ini titik poin inilah yang menjadi titik krusial nah oke saya masih bisa lanjut bro oh boleh boleh silahkan oke nah kita lihat bahwa deadlock dan sebagainya sudah dicairkan oleh Rasul Petrus maka kita lihat bahwa maka diamlah seluruh umat itu nah rupanya konsil ini dihadiri tidak hanya oleh para rasul dan para penutua umat ataupun ya katakan misalnya anggota gereja yang itu juga rupanya turut hadir menyaksikan konsil itu maka dikatakan disitu maka diamlah seluruh umat itu laru mereka mendengarkan Paulus dan Pernabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaran mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain jadi setelah Rasul Petrus deadlock tadi Rasul Petrus kemudian mengambil alih dan kemudian memberikan suatu pengajaran definitif karena ditekankan disitu bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan jadi bukan sunat bukan melakukan kewajiban hukum musa yang menjadi kasus yang dibahas tadi nah setelah Rasul Petrus memberikan keputusan itu maka selesai nah selanjutnya sesi berikut sesi berikutnya disini pengalaman daripada pelayanan Rasul Paulus dan Pernabas maka kemudian Rasul Paulus setelah Paulus dan Pernabas selesai berbicara jadi mereka mulai menceritakan apa yang mereka lakukan ada tanda-tanda mujizat dan selanjutnya jadi pengalaman hidup mereka jadi pada poin ini pada segmen ini ataupun pada kesempatan ini sebenarnya konsili sudah selesai pada saat ayat sebelas tadi nah terus kemudian nah kita lihat lagi Rasul Paulus Rasul Jakobus ini ada yang menarik sekali setelah Paulus dan Pernabas selesai berbicara maka berkatakah berkatalah Jakobus nah kita lihat bahwa Jakobus mengatakan demikian hai saudara-saudara dengarkanlah aku Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmatnya kepada bangsa-bangsa lain yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya tetapi kalau kita lihat di atas yang dikatakan oleh Rasul Petrus kan tidak demikian ya Rasul Petrus mengatakan begini hai saudara-saudara kamu hai saudara-saudara kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku Allah memilih aku diantara kamu tetapi kalau kita lihat bahwa Rasul Jakobus menggunakan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan untuk merujuk kepada Petrus yang sebagai Rasul yang dipilih sejak semula dengan membuat paralel ini sebenarnya kita sudah lihat dalam konsili ini Rasul Jakobus memenekankan bahwa Rasul Petrus yang kalau kita kemudian kaitkan dengan keutamaan Rasul Petrus ini sangat jelas sekali oleh Rasul Jakobus memberikan paralelitas itu dimana dia membandingkan terpilihnya Rasul Petrus sebagai pemimpin tadi dengan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan yang dikatakan bahwa Allah menunjukkan rahmatnya kepada bangsa-bangsa lain yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya nah ini ada paralelitas yang dihantarkan oleh Rasul Jakobus terhadap apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus sebelumnya nah semakin menarik kalau kita lihat lagi selanjutnya Rasul Jakobus tidak berhenti sampai disitu dia malah memberikan ya bagi saya mungkin ini pendapat saya secara pribadi ya semacam mungkin nubuatan atau seperti apalah ayat 15 dikatakan begini hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok daud yang telah roboh dan reruntuhannya akan ku bangun kembali dan akan ku teguhkan nah saya langsung berpikir ini bicara gereja ini ini berbicara gereja yang kemudian muncul setelah kehancuran baik suci dan dengan demikian kerajaan Allah yang mulai diwartakan itu menjadi tanggung jawab dibebankan menjadi perutusan bagi gereja yang didirikan oleh Kristus sehingga apa supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut miliku demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya itu artinya gereja dengan amanat agung mulai mewartakan injil ke seluruh penjuh dunia dan kemudian selanjutnya secara teknis oleh Rasul Jakobus mulai mengatakan bahwa oke kalau demikian mungkin kita buat suatu jadi masih kelanjutan yang lain dari ayat 18 yang telah diketahui dari sejak semula sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah tetapi kita harus menulis jadi ini sudah teknis jadi setelah diskusi rapat selesai sudah ada otoritas dari Rasul Petrus kemudian Rasul Jakobus memberikan suatu visi nubuat ke depan tentang gereja selanjutnya tinggal administrasi teknis seperti apa selanjutnya mewartakan ataupun keputusan ini diajarkan diberitahukan kepada umat karena ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan bahwa ada praktek-praktek tentang isi daripada hukum Musa yang dibacakan di berbagai sinagoga misalnya sehingga ada hal-hal yang memang harus mereka pegang yang walaupun tadi sudah dikatakan oleh Rasul Petrus sunat maupun kewajiban menjalankan hukum bukan itu yang menyelamatkan melainkan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus tetapi perilaku hidup kita ini secara teknis oleh Rasul Jakobus bahwa kita menyewahkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhal-berhal dari percabulan kemudian dari daging binatang yang mati tercekik dan dari darah nah itu sudah teknis tapi pada poin ini bahwa konsili sudah memutuskan dan Rasul Petrus yang memutuskan solusi karena kita lihat tadi deadlock setelah Rasul Petrus memberikan solusi kemudian konsili boleh dikatakan sudah selesai dalam konteks itu Rasul Paulus dan Bernabas menceritakan karya pelayanan mereka dan kemudian setelah selesai di akhir konsili Rasul Jakobus memberikan suatu nubuatan dan suatu paralel terpilihnya Rasul Petrus yang paralel dengan terpilihnya bangsa Israel untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain dan Rasul Petrus dalam konteks ini menjadi pemimpin ataupun menjadi gembala untuk gerejanya yang nanti akan mewartakan itu kepada seluruh bangsa dan untuk kasus ini secara teknis harus ada administrasi yang menjadi dokumen yang bisa digunakan oleh siapa saja bukan hanya sekedar pernyataan lisan harus ada dokumen tertulis karena dengan demikian siapa saja kapan saja dimana saja itu bisa dirujuk dan mengikat umat secara universal demikian mungkin yang bisa saya sampaikan ya kembali ke komandan satu bisa berbicara kah atau sedang terganggu sinyalnya halo komandan satu ya silahkan ini enggak komandan hampir mau teper saya ya aku masih masih dalam keadaan demam sih teman-teman ya kita lanjut teman-teman dan benar yang dikatakan sudah disampaikan oleh paman gea komandan gea dan paman nox ya bahwa kita melihat dari di kisah parah rusuk 15 sudah jelas banget ya bahwa perjalanan mengapa itu terjadi dan bahwa membahas mengenai sunat gitu ya kan padahal dimana sebenarnya kita juga tidak mempermasalahkan sunat itu bagaimana tetapi pemaknaan sunatnya sendiri yang sudah berbeda ya kan teman-teman kalau bagi farisi yang bertobat menerima isus krisis sebagai turunan jeruselamat mereka masih memikirkan bahwa pemaknaan sunat itu untuk mereka untuk sepanjang masa hidup mereka sebagai perjanjian kekal melainkan kalau di kekristanaan kita yang mengikut kristus menyatakan bahwa para rasul pun mengatakan demi hal yang sama yaitu adalah bahwa yang kita pandang adalah yesus sebagaimana karya keselamatan tersebut itulah perjanjian yang kekal yang diberikan oleh Allah kepada manusia melalui pengorbanan yesus kristus kayu salib nah komandan dan pamanok saya mau nanya ini ini tertarik juga nih mengenai apa namanya konsili yerusalem ini memang disini seperti terlihat terpenggal hasilnya tidak terlalu diperlihatkan hasil dari konsilinya kalau kita baca dengan seksama itu seperti inti sari dari konsili tersebut untuk keputusannya mengenai yang tadi peraturan peraturan tadi yang makan itu kan langsung kemakan makan sunat dan segala macam saya mau nanya teman-teman untuk paman nox dan komandan degeas sebenarnya apa sih keputusan yang telah terjadi di konsil yerusalem dan sehingga semuanya setuju bahwa tidak membebankan kepada non-kristian atau dan juga non-yahudi mengenai sunat dan haram dan tata cara yang lain tentang keyahudian atau disebut misvot tadi yang oleh paman nox sempat singgung gitu komandan dan paman nox dan apakah ini juga berkorelasi dengan yang namanya baptisan gitu paman nox dan komandan degeas ya silahkan paman nox dan komandan degeas ya langsung saja ini berkaitan dengan baptisan jadi sebenarnya penyunatan itu merupakan peratanda ya peratanda pembaptisan saya bacakan ya kita buka misalnya kolose ya kolose 2 ayat 11 sampai 12 oke saya buka dulu jadi itu merupakan nantinya sunat yang dimaksud itu dalam pemaknaan di dalam kekristenan nanti adalah baptisan saya buka kolose sebentar teman-teman ini karena terlalu kecil ininya jadi saya agak oke kolose 2 ayat bisa saya bantuan eh komandan kolose 2 ayat 11 ayat 11 dan 12 mungkin bisa dibaca oke baik kolose beginilah yang tertulis dalam kolose 2 ayat 11 sampai 12 baik dalam dalam dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia tetapi dengan sunat krisis yang terdiri dari penanggalan akan tubuh dan yang berdosa karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati nah oke saya lanjutkan jadi pemaknaan sunat di dalam gereja perdana adalah baptisan karena apa jadi kalau tadi pemaknaan dari orang farisi yang kita lihat di apa namanya kisah para rasul 15 pemaknaannya adalah secara lahiriah maka sekarang di dalam iman gereja perdana itu diartikan secara rohaniah yaitu penanggalan tubuh yang berdosa penanggalan tubuh yang berdosa melalui apa? melalui baptisan bahkan diperjelas bahwa kita ketika di baptis dikuburkan bersama kristus dan bangkit bersama kristus nah akhirnya kalau kita lihat kaitkan dengan keputusan di dalam konsili Yerusalem maka tadi saya sudah katakan kita misalnya melihat tadi konsili Yerusalem Bapak Ibu disitu memang kita secara sekilas itu tidak ada sebutan sunat disitu karena memang mereka membuat ringkasan ringkasan besarnya saja jadi dikatakan tadi seperti yang dibaca tadi jadi saya tidak baca ulang bahwa justru yang di katakan disini adalah merupakan garis besar garis besar dan kemudian ternyata hasil-hasil konsili ini nantinya juga lebih banyak kita temukan di surat Rasul Paulus memang dan pemaknaannya pemaknaan sunat itu apa bagi umat beriman kristiani dan saya kira satu ayat itu tadi juga banyak ayat yang lain tentunya yang berbicara mengenai bahwa sunatlah hatimu ada juga ayat yang mengatakan begitu menyunat hati artinya apa lebih bermakna kepada rohani karena yang lahir ini tidak tidak akan kekal pasti akan mati maka pengertiannya rohani sementara tadi pengertian yang dimaksud oleh orang farisi itu adalah pengertian dalam arti yang sesungguhnya benar-benar disunat nah tadi saya sudah katakan bahwa Yesus itu Musa baru bagi jemaat bagi umat Kristen perdana Musa baru karena apa hukum-hukum yang bisa dilihat oleh pengikut Musa di dalam kitab Taurat di dalam Injil itu sudah juga terlihat secara jelas bahkan Matius 5 tadi saya ulangi lagi Matius 5 itu banyak hal yang bisa dikatakan Yesus menggenapi atau bahasa yang sering digunakan menyempurnakan ajaran itu menggenapi ajaran itu nah di dalam Kristus pengertian sunat lahir yang diwarisi oleh Musa itu sudah berubah berubah maknanya kita tahu ya Bapak Ibu kalau kita kembali kembali kepada kisah Abraham ya kisah Abraham itu berbicara soal sunat tanda sebagai tanda janji Allah bahwa Abraham dipilih sebagai Bapak orang beriman salah satunya adalah sunat ya ini kita pegang dulu ini tanda oke lalu kemudian ya setelah masa Abraham itu kan terus dilakukan oke ya sebagai tanda nah sekarang pertanyaannya kenapa juga tidak mengikuti cara Abraham biar itu menjadi tanda perjanjian kita dengan Tuhan atau misalnya mohon maaf saja atau mungkin belum pernah baca ketika Yesus lahir delapan hari di sunat nah ini Bapak Ibu yang tadinya menjadi tanda perjanjian dengan Allah dan manusia di zaman Abraham itu kemudian menjadi tradisi menjadi adat istiadat yang kemudian maknanya jauh dari makna yang sesungguhnya tadi tanda perjanjian tadi ya bisa dikatakan tanda perjanjian itu hanya terjadi di zaman Abraham itu yang lain-lainnya yang mengikuti itu ya mungkin di bagian deretan pertama atau bisa dikatakan sejaman dengan Abraham ataupun generasi keduanya mungkin mereka melakukannya dengan makna yang sama tetapi setelah lama-lama lama-lama itu masuk ke dalam budaya dan pemaknaannya berbeda malah dikatakan itu terkait dengan keselamatan akhirnya oleh kelompok parisi tadi ya padahal kalau di Abraham tanda perjanjian ya nah kita sebagai umat Kristen ya dalam konteks ini keseluruhan saya menyebutnya dan secara khusus sebagai orang Katolik lalu tanda perjanjian Allah dengan kita itu siapa jadinya dan kenapa sunat ini justru dialihkan kepada pembaptisan atau dikatakan bukan dialihkan ya dikatakan sunat itu adalah pratanda pembaptisan bapak ibu di dalam berbagai ayat kitab suci mungkin saya nanti bisa tunjukkan tapi setelah berikutnya dikatakan bahwa perjanjian lama itu merupakan bayangan merupakan bayangan akan perjanjian baru di dalam Kristus nah Kristus adalah ya kalau tipologinya adalah Ishak dan Kristus itu Ishak itu anak terjanji bagi Abraham Kristus itulah yang menjadi tanda perjanjian bagi kita bahkan bukan hanya sebagai tanda tapi penyelamat bagi kita jadi Kristus telah menggenapi tanda perjanjian tadi itu sudah menggenapi di dalam diri Kristus maka dikatakan tadi apa yang terjadi dengan diri Kristus dia mengalami sengsara wafat dan bangkit nah ketika kita disunat secara rohani yaitu melalui baptisan maka maknanya adalah bukan lagi kepada lahir riah tetapi kepada rohaniah bahwa kita akan bangkit bersama Kristus itu maknanya dan yang bangkit itu bukan yang lahir riah yang lahir riah yang sekarang ini nanti kita akan diberikan tubuh kemuliaan kira-kira begitu maka dikatakan bahwa penyunatan itu merupakan pratanda pembatisan dan kita tahu Pak Ibu dikatakan bahwa kasih karunia Tuhan itu penyelamatan Tuhan itu bahkan ucapan Rasul polus keselamatan itu Injil itu harus didengarkan oleh bangsa-bangsa lain kalau dalam bahasa Gentiles kalau nggak salah jadi maksudnya bangsa-bangsa di luar Yahudi menunjukkan jamak bangsa-bangsa yang dimaksud itu artinya apa tidak dikhususkan Injil itu atau Yesus itu hanya menyelamatkan kelompok tertentu saja dia juga menyelamatkan semua orang dan kita tahu nanti meskipun secara detailnya tidak ditulis di kisah para Rasul di surat-surat Rasul polus juga nanti ada contohnya di satu Timotius dikatakan bahwa Allah menghendaki semua orang selamat nah Bapak Ibu saudara-saudari kalau kita melihat lebih jauh lagi di dalam konsili ini kalau kita lihat ayat ke-28 ya ya ayat ke-28 ini penting juga ini tentang otoritas otoritas dari orang yang memutuskan konsili itu dikatakan begini sebab adalah keputusan roh kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini ini bicara mengenai keputusan konsili ngomong-ngomong di dalam konsili konsili selanjutnya Bapak Ibu di dokumen dokumen terakhir dari atau di bagian bagian terakhir isi konsili konsili selalu ada pernyataan ini terutama dalam dokumen dokumen resmi ya mungkin ada yang tidak dimuat tapi dalam satu buku seperti ini seperti misalnya konsili fatikan kedua ini juga ada ini Bapak Ibu di bagian dokumen tertentu dikatakan sebab keputusan kami adalah keputusan roh kudus ini yang kemudian tradisi kebiasaan konsili ini yang diwariskan sampai hari ini dalam konsili ekumenis 21 konsili ekumenis dan lain sebagainya kita lihat tadi bahwa Rasul Petrus itu mempunyai keutamaan mempunyai keutamaan di dalamnya sehingga dia menjadi keynote speaker kemudian juga kemudian dia juga memberikan pandangan yang paling lugas tadi pandangannya Bapak Ibu di ayat 11 itu ya tadi Pamanos sudah menyinggung ini paling lugas dia mengatakan begini sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga nah setelah dia berkata seperti ini mau mengatakan begini ya kalau kita mau ikuti apa yang diajarkan oleh orang farisi yang menjadi orang percaya itu kan itu jadi batu sandungan itu kan membuat orang menghal-halangi ya menghal-halangi orang supaya tidak mengikuti Kristus ya padahal Kristus menginginkan mereka juga mendapatkan kasih karunia yang sama ya nah saya kira sampai disitu dulu mungkin saya kembali kepada komandan satu mungkin dipersilakan Pamanoks atau ada juga yang ditambahkan oleh komandan satu silakan ya kalau kita lihat juga kayak bahwa dari yang dijelaskan tadi ya komandan bahwa baptisan itu setara dengan sunat yang dimana kalau kita lihat dari yang dijelaskan tadi bahwa sunat itu merupakan perjanjian keturunan dari Allah kepada bangsa Israel keturunan bangsa Israel nah kalau kita lihat penyempurnaan yang dilakukan oleh Yesus itu adalah penyempurnaan yang sangat ilahi ya komandan karena kalau saya saya baca juga komandan di ini ya ini menurut penelaran saya tidak untuk dijadikan sumber rujukan tapi ini penelaran saya saya mencoba baca di Yesaya Yesaya 9 ayat 19 coba ya suara saya kedengaran ya komandan ada iya soalnya sambil teriak saya tersebut Iremia saya coba buka di Iremia ini mengenai sunat bahwa Allah pun mengatakan bukan sunat kulit katanya yang diini yang adalah hati yang dilihat oleh Allah ya tuh oh iya Iremia 9 ayat 25 sampai 26 komandan boleh saya bacakan komandan untuk kita semua ya beginilah bunyinya ya teman-teman lihat waktunya akan datang demikian firman Tuhan bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katanya nah disini disebut komandan itu orang-orang tapi ini masih cocok monologi dari saya penalaran saya orang Mesir orang Yehuda orang Edom Bani Amon orang Moab dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling kita tahu yang bertepi rambut keliling itu adalah orang-orang Yahudi orang-orang yang diam di padang gurun sebab segala bangsa tidak bersunat dan segera kaum Israel tidak bersunat hatinya komandan begitu komandan menurut penalaran saya yang pernah saya baca di penamanya di kitab perjanjian lama ya komandan mengenai sunat ini bahwa Allah pun mengatakan bahwa bukan sunat itu yang dia yang dia perlukan untuk sebagai pembangunan pembangunan dasar hubungan antara manusia dan Tuhan ya komandan melainkan adalah hubungan rohani yang diinginkan oleh Tuhan ya komandan ya bukannya sebuah aturan-aturan yang yang dibuat untuk terus-menerus dilakukan tapi padahal pemaknannya berbeda komandan ya nah dan kita lihat juga sih di perjanjian baru bahwa babisan itu yang seperti dibawa oleh komandan tadi di kolosia tadi itu sangat menjawab ya mengenai kenapa Paulus pun mengatakan demikian dan itu disetujui juga oleh rasul-rasul lain dan juga jemaat-jemaat lain jadi semakin mengerti ini bukan rasul Paulus yang bermasalah melainkan dari farisi yang bertobat teman-teman jadi kalau misalkan ada hoax-hoax yang mengatakan Paulus langsung bilang aja hei kok tidak tetap suci gitu aja katakan bahwa kita lihat aja di kisah para rasul 15 bahwa yang bermasalah itu adalah farisi farisi yang telah menjadi kekrisenan tetapi mereka masih berkutat pada tradisi mereka yang lama seperti bangsa Israel yang dibawa keluar dari tanah perbudakan Mesir mereka masih terbawa dengan tradisi Mesir makanya kenapa Tuhan pun menghukum mereka ya kan nah itu dari penelaran saya mengenai hal tersebut begitu sih komandan penambahan saya mungkin ada menambahkan oleh Paman Nox mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan oleh Paman Nox silahkan ya jadi kesimpulan daripada konsili ini adalah keselamatan itu bukan karena sunat ataupun menjalankan hukum Musa karena itulah topik persoalan yang dibawakan oleh para farisi kamu harus sunat menjalankan hukum Musa akan diselamatkan dapat diselamatkan nah tetapi ternyata Rasul Petrus dalam konsili ini mengatakan bahwa keselamatan itu oleh karunia oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita diselamatkan jadi terlihat belas bahwa bukan persoalan melakukan sunat melakukan hukum-hukum Musa tetapi keselamatan oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus itulah maka di beberapa pengajaran ataupun surat-surat Rasul Paulus juga ada mengatakan seperti itu Rasul Paulus mengatakan janganlah berdebat tentang sunat ataupun tentang makanan tentang hari-hari raya dan sebagainya nah ini dasar rujukannya tentu menggunakan apa yang dihasilkan dari konsili ini nah kasih karunia Kristus yang seperti apa kita ketahui dalam Injil Kristus mengatakan ada amanah tagung wartakan Injil kabarkan Injil ke segala penjuru dunia ajarlah mereka melaksanakan sesuatu yang aku ajarkan kemudian baptislah mereka dalam Bapak Putra dan Roh Kudus bahkan dalam Injil Markus dikatakan bahwa wartakan Injil kepada seluruh makhluk laudotesi kalau kita lihat lagi masuk lagi disitu kalau menurut ajaran gereja dan kemudian kita lihat bahwa percaya dan dibaptis kalau tidak percaya dan dibaptis kemudian akan mendapat hukuman seperti itu dalam Injil ada kurang lebih dikatakan demikian artinya bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui Kristus dan demikianlah yang diajarkan dalam Kitab Suci bahkan Injil pun memberikan apa yang dimaksudkan tersebut dikatakan bahwa inilah tubuhku inilah darahku menjadi perjanjian baru yang ditumpahkan demi keselamatan banyak orang dan seterusnya banyak hal yang kemudian kita bisa lihat bahwa kasih karunia oleh penyalipan dan wafat dan kebangkitan Kristus memungkinkan kita untuk kemudian melalui baptisan dipersatukan dengan Kristus dengan demikian kita juga boleh bangkit bersama Kristus memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan atau dijanjikan oleh Kristus kepada kita dan saya kira banyak sekali pengajaran Rasul parus yang mengarah ataupun merujuk kepada kasih karunia keselamatan oleh Kristus dan hanya melalui Kristus sebagaimana juga dikatakan dalam Injil jadi kalau kita lihat dari konsili Jerusalem ini ini sudah sangat jelas bahwa tidak lagi orang bertanya kepada kita mengapa haram ini haram itu dan sebagainya ya konsili sudah memutuskan memutuskan itu oleh berugia tadi kan sudah disebutkan di ayat-ayat selanjutnya pada disitu bahwa keputusan kami dan keputusan roh kudus dan itu sudah final dan mengikat seluruh umat beriman secara universal dan itulah iman kita yang satu kudus katolik dan apostolik demikian saja saya tambahkan sedikit saja jadi juga kalau kita melihat misalnya di dalam Galatia 5 ayat 2 ini sampai begitu tegas Rasul Paulus mengatakan sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu jikalau kamu menyunatkan dirimu itu sama sekali tidak ada berguna bagimu nah ini penegasan ini terutama kepada orang-orang yang mengatakan sunat itu ada kaitannya dengan keselamatan itu dipertegas kepada mereka bahwa yang lahiria itu yang kamu lakukan itu sebenarnya tidak terkait dengan keselamatan tapi menanggalkan tadi ya menanggalkan tubuh dosa bahkan dikatakan melalui pembaptisan kita wafat kita dikuburkan bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus dan kita lihat tadi keputusan dari konsili ini kan mereka kemudian kan membawanya kepada mengutus orang untuk pergi ke Antiochia di mana lokasi terjadi persoalan itu dan kemudian tadi kita sudah mendengar keputusan di bagian ayat 20 21 dan ini tentu saja hal-hal yang normal menurut saya ya yang diputuskan di sini dan kemudian nanti tentu saja ini adalah ringkasan garis besarnya dan di dalam surat-surat Rasul Paulus kita bisa menemukan hal-hal yang menjelaskan terkait itu nah saya masuk kepada hukum Musa kita tahu bahwa saya ulangi lagi Yesus itu Musa yang baru bagi gereja perdana dan Injil Sinoptik terutama Injil Matius bab 5 kalau kita baca hukum-hukum kamu telah mendengar firman saya coba kasih contoh karena tadi sudah membahas soal sunat ini hukum Musa kita tahu juga ketika terjadi transfigurasi yang hadir disitu kan Musa dan Elia dan tentu saja yang mereka perbincangkan maksud kedatangan Yesus itu yang bisa kita lihat di dalam Injil nah kenapa kita orang-orang yang beriman pada Kristus tidak mengikuti hukum Musa dalam arti disini bukan berarti kita membuang juga tapi hukum Musa yang ada dalam perjanjian lama itu telah disempurnakan dan digenapi oleh Yesus terutama misalnya kalau kita membaca Matius 5 contohnya Matius 5 ayat 27 lalu contohnya kita mau melihat kamu telah mendengar firman jangan berzinah tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya lihat Bapak Ibu kalau di dalam 10 hukum Taurat 10 hukum Taurat bisa dikatakan yang dikatakan hukum Musa tadi itu tentu saja ada hukum yang sudah dirinci sampai 600an lebih tapi yang saya maksud disini adalah 10 hukum Tuhan yang ada di Musa itu dalam pengajaran Yesus itu bahkan lebih lagi tidak hanya terkait dengan sentuhan fisik bahkan disini lebih kepada pengajaran moralitas disini jadi lebih tinggi tingkatannya daripada sekedar jangan berzinah tingkatannya lebih tinggi memang kita punya ya Bapak Ibu 10 perintah Allah kita punya tetapi di dalam pengajaran Yesus ini dia lebih memaknai secara moralitas standarnya lebih tinggi bahkan saya kira kita sebagai kaum laki-laki mungkin banyak jatuh di kata-kata Tuhan Yesus disini seolah-olah kita sudah dinubuatkan bahwa memang kita ini lemah terutama laki-laki saya sebagai laki-laki saya harus mengakui itu kemudian misalnya itu kan itu kan dalam 10 perintah Allah Bapak Ibu dan itu kan diberikan kepada Musa itulah hukum Musa salah satunya misalnya di ayat lain satu ayat lagi sebelum saya serahkan ke komandan misalnya di ayat 38 standarnya juga ditinggikan ini kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi tetapi aku berkata kepadamu janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu berikanlah juga kepadanya pipi kirimu ini standarnya sudah naik tidak sekedar oh jangan jadi artinya bukan hanya sekedar jangan 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 ini jangan itu jangan ini jangan enggak secara moralitas pun itu sudah masuk gitu dikatakan ya kalau mengalah lah kira-kira dalam bahasa kita sekarang ya kita mengalah aja lah kira-kira karena ya kalau kita memperpanjang tetap aja dua-duanya rugi kira-kira begitu ibaratnya contoh tentang peperangan yang terjadi antar negara contohnya seandainya saling mengalah mungkin tidak ada akibat apapun tidak ada musibah apapun yang terjadi dengan wilayah mereka dan lain sebagainya nah itu contohnya nah ini terkait mengapa para jemaat perdana tadi para rasul tadi itu memikirkan juga hal itu kan yang terkait tadi kan pertama sunat yang kedua kan hukum musa nah ini kan mereka kan rasul petrus dan semua para rasul pasti pernah mendengar ini pengajaran dari yesus ini sehingga mereka tidak akan langsung mengatakan kepada orang farisi yang masuk dalam kelompok mereka oh iya benar kami ikut kamu aja benar tuh kita mau mengikuti hukum musa saja sementara yesus saja mengatakan kasihilah tuan alamu dengan segena patimu dan seterusnya dan kasihilah sesama manusia ada hukum utama dan terutama ya hukum yang pertama ada hukum yang kedua bahkan dikatakan disitu terangkum coba saya baca ayatnya supaya juga bapak ibu membuka ya disitu semua terangkum ya seluruh hukum taurat ya sebentar oke nah kalau kita lihat bapak ibu misalnya di dalam luka 10 ya oke di dalam luka 10 atau di dalam matius juga ada ya saya baca saja ini salah satu yang juga membuat para rasul itu gak langsung tergoda dengan pernyataan orang farisi tadi kasihilah tuan alamu dengan segena patimu matius 22 37 40 kasihilah tuan alamu dengan segena patimu dan dengan segena pakal budimu jiwamu dan dengan segena pakal budimu itulah hukum yang terutama dan yang pertama nah itu kan dan hukum yang kedua yang sama dengan itu yalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum taurat dan kitab para nabi nah luar biasa kan bagaimana para rasul bisa goyah yesus saja sudah mengatakan di dua hukum itu sudah tergantung seluruh pengajaran hukum taurat dan kitab para nabi nah itulah bapak ibu kenapa dalam keputusan itu mereka para rasul itu sudah tahu apa yang harus mereka putuskan sudah tahu apa yang harus mereka lakukan untuk menangani itu dan sehingga akhirnya keputusannya adalah bahwa kasih karunia yang sama diberikan kepada bangsa-bangsa lain di luar Yahudi maka mereka juga harus menerima baptisan dan baptisan yang mereka terima itu adalah ya tadi pengertian di perjanjian lama atau pengertian orang parisi tadi itu sunat lahiri ya orang-orang goyim bagaimana sunatnya melalui pembaptisan begitu saya kembalikan dulu supaya tidak melebar jauh silahkan penjelasannya penjelasannya lengkap ya teman-teman kalau kita bisa lihat dan kita ngerti nih ternyata memang kita harus memahami dulu konteks-konteks di dalam kitab suci kita berbicaranya apa jadi bukan karena Yesus meniadakan Yesus pun mengatakan tidak satu yota pun ya tiadakan melainkan dia sempurnakan maksudnya disempurnakan adalah banyak sekali orang yang memahaminya secara salah kaprah gitu loh dalam perintah-perintah Allah di perjanjian lama nah Yesus yang memberikan dua hukum terutama itu itu merupakan dari penyempurnaan sepuluh perintah Allah ya perintah pertama sampai keempat itu kepada Allah pengagungan kepada Allah pekemuliaan kepada Allah kemudian perintah kelima sampai ke sepuluh itu merupakan kita menghormati sesama kita manusia yang bagaimana gitu loh nah ini juga banyak nanti yang akan ya komandan dan yang akan banyak banget disalahkaprahkan lagi ya oleh orang-orang seperti ketika Yesus menghardik para saduki yang berbicara mengenai status perkawinan setelah kematian yang dibangkitkan padahal mereka tahu mereka tidak memiliki pengetahuan akan kebangkitan setelah kematian nah itu pun Yesus hardik kemudian Yesus juga menghardik farisi ketika mereka juga mengatakan yang mengenai makan dan segala macam itu kita lihat jelas bahwa Yesus itu ingin mengatakan kita itu memiliki hubungan kepada sang ilahi bukan kepada bukan hanya kepada manusia tetapi kepada ilahi yang lebih terutama nah ketika kita mengerti bagaimana hubungan kita kepada ilahi maka akan secara otomatis dengan secara manusia pun kita akan terbawa ya kan komandan ya gitu itu sih kalau menurut saya gitu itu yang bisa saya tambahkan sih komandan jadi di konsili Yerusalem ini udah jelas ya teman-teman bukan Paulus yang mengenai adakan sunat tidak Paulus tidak membahas mengenai sunat yang membahas mengenai sunat adalah farisi yang menjadi kristen yang mereka masih dalam kebiasaan lama melainkan Paulus mengatakan sama seperti yang di Allah katakan sunatlah hatimu janganlah engkau tegar tengkuk nah Paulus pun menyatakan bahwa bukan sunat lagi yang dipertanyakan bukan itu tapi kita sudah diselamatkan oleh darah Kristus makanya kalau kita ingin menerima keselamatan maka kita harus dibaptis itu udah lebih besar pemaknaannya mengenai dari sunat jasmania teman-teman kalau baptisan itu sudah lebih atas otoritesnya udah lebih tinggi ya komandannya sama paman noksya bahwa pemaknaan baptis itu sudah sangat sangat tidak bisa ada level-levelnya lagi karena itu sudah merujuk kepada kekekalan hidup gitu loh teman-teman hidup yang kekal yang diperoleh karena kita menerima keselamatan dari Yesus Kristus bukan lagi sebagai sunat jasmania sunat jasmania hanya sebagai tanda apa keturunannya bangsa israel ya teman-temannya begitu itu sih komandan dari saya ya paman nox ada yang ditambahkan paman yang saya ada lihat di komentar-komentar ini ada yang mengatakan Yesus mengajarkan tawhid ya saya kira itu tidak benar ya karena tawhid itu kan artinya one of ya kesatuan dari apa begitu kan itu saya kira itu tidak dikenal ya dalam iman kristiani kemudian ya maksudnya biar selentingan aja kan jadi dikatakan mengajarkan tawhid keliru ya silahkan saja jika itu iman kalian tetapi tawhid itu artinya adalah persekutuan dari one of atau satu dari mana bukan berbicara tentang satu murni tetapi penyatuan dari beberapa menjadi satu itu kata sesungguhnya misalnya tawhid liga arab dan sebagainya itu kan seperti itu tetapi sekarang kita berbicara tadi tentang bagaimana konsili Yerusalem mengatasi masalah ataupun ada persoalan ada dinamika dalam kehidupan ataupun dalam pengajaran diantara umat gereja dan saya kira itu diputuskan dengan otoritatif dan juga dengan kuasa mengajar yang memang ya ada keutamaan ya betul ada keutamaan mungkin nanti disebar di kesana ya betul jadi disitu ada otoritas ada keutamaan disitu ada kuasa mengajar yang melekat dalam hasil konsili dan itulah yang diwariskan dan diteruskan kepada gereja tradisi inilah yang menjadi tradisi suci yang dipegang dan kemudian dihidupkan terus dalam gereja hingga saat ini dan seterusnya nah artinya apa bahwa pengajaran yang mengikat yang tidak dapat salah itu diputuskan dalam suatu konsili tidak semata-mata hanya berdasarkan kepada tafsiran ayat ataupun tafsiran kitab suci tetapi ada kuasa mengajar yang memang sudah dipraktekan sudah berlaku dan sudah terlaksana dan dilakukan oleh para rasul dan tradisi ini diteruskan diwariskan kepada gereja dan terus dilestarikan hingga saat ini kita ketahui itu dan berbicara tentang bagaimana hukum Taurat yang disinggung dalam konteks hukum Musa dan terlihat jelas bahwa bukan semuanya itu yang akan menyelamatkan kita tetapi Kristus oleh kasih karunia Kristus makanya kita sebagai umat katolik yang mengimani persekutuan para kudus tidak hanya kita yang mengembara di bumi tetapi anggota gereja yang sementara menderita ataupun mengalami pemurnian di purgatori dan anggota gereja ataupun gereja yang sudah berbahagia di surga semuanya dalam kesatuan sebagai persekutuan para kudus dan ini justru menunjukkan bahwa demikianlah kasih karunia Kristus ingin dikatakan bahwa Allah menginginkan agar semua orang boleh selamat dan gereja kalau kita kaitkan dengan bagaimana gereja berpastoral konsili konsili fatikan kedua sudah menunjukkan ke arah itu bagaimana terus mewarta dan terus berbuah baik gereja maupun setiap anggota gerejanya jadi jika ada yang kemudian mengatakan bahwa Rasul Paulus menirakan hukum Taurat dan sebagainya dan sebagainya saya kira tidak demikian karena hukum-hukum itu tetap ada tidak pernah ada yang membatalkan hukum itu tetapi untuk bisa melaksanakan bahkan kita berbicara tentang hukum seremonial sekalipun ya kondisi membuat sehingga memang itu tidak bisa dilaksanakan hingga saat ini karena apa baik suci tidak ada imam beganti harun tidak ada lantas apa yang mau dilakukan jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi bagaimana mungkin hukum seremonial bisa dilakukan dan lain sebagainya artinya hukum itu tetap ada tetapi tidak bisa dieksekusi karena memang ada hal-hal yang memang membuat sehingga memang tidak bisa terlaksana baik suci tidak ada imam beganti harun tidak ada perangkat-perangkat yang untuk mengeksekusi hukum itu tidak ada artinya apa bahkan sekarang sekalipun bangsa ataupun israel sekalipun ataupun yudaismi era rabbinik saat ini juga tidak bisa melaksanakan itu secara sempurna sebagaimana yang diatur dalam hukum-hukum taurat nah dari sini kita melihat bahwa bagaimana pemenuhan ataupun penggenapan kristus 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 bahwa dialah kurban yang menggantikan segala macam ritual kurban yudaismi itu terpenuhi walaupun hukumnya itu tetap ada tetapi tidak bisa dieksekusi dengan demikian penggenapan itu terjadi dan terlaksana dan kemudian bagaimana hukum-hukum seremonial maupun hukum-hukum sanksi dan sebagainya juga demikian nah dari sini kita bisa melihat bahwa karya Allah demikian sempurna dan dilakukan itu tanpa harus mengenal dengan istilah membatalkan yang lama kemudian harus menyempurnakan seolah-olah yang lama itu tidak sempurna seolah-olah bahwa aturan yang diberikan itu tadinya tidak lengkap tidak up to date tidak bisa beradaptasi nah dari sini kita melihat bahwa ide-ide tentang adanya agama yang menyempurnakan Yahudi dan kekristianan ini adalah ide-ide liar karena ide itu tidak pernah ada dalam Judeo-Kristiani ataupun katakan mungkin ada kitab ataupun firman yang muncul untuk kemudian menyempurnakan ataupun mengganti meluruskan yang seperti itu tidak ada dalam pewahiyuan ilahi dan kita ketahui bahwa pewahiyuan itu berpuncak dan klimaks ataupun final definitif dengan kedatangan Kristus yang kemudian sungsara disalibkan wafat dan bangkit nah dari sini kita melihat bahwa berbagai macam teori-teori ataupun narasi-narasi yang bertujuan untuk kemudian memberikan suatu penurunan ataupun diskredit terhadap kekristianan dengan adanya pembahasan konsili Yerusalem sekiranya kita sudah bisa mengambil beberapa pengajaran ataupun kesimpulan yang bisa kita lihat sementara ini demikian mungkin kembali tadi ke kisah para rasul 15 ayat 28 saya tadi mengatakan di setiap konsili selalu di dokumen-dokumen resmi itu ada kata-kata sebab keputusan kami adalah keputusan roh kudus paling tidak ada disebut disitu keputusan ini adalah keputusan roh kudus saya membuka disini di dokumen konsili fatikan kedua yaitu di di bagian terakhir ini saya bacakan untuk untuk memberitahukan kepada kita kekonsistenan di dalam kekatolikan di dalam konsili-konsili selalu ada pernyataan itu dikatakan begini semua dan tiap butir yang ditetapkan dalam konstitusi dogmatik ini berkenan kepada para bapak konsili suci dan kami dengan kuasa rasul yang diberikan kristus kepada kami bersama para bapak terhormat menyetujui memutuskan dan menetapkannya dalam roh kudus dan yang ditetapkan dalam konsili kami suruh umumkan demi kemuliaan Allah ini ya nah sekarang kita akan melihat bahwa konsili tadi tidak akan menjadi legal tanpa otoritas tanpa ada otoritas yang diberikan kristus dan konsili fatikan kedua ini tidak akan menjadi legal tanpa otoritas dan ucapan tadi ya ucapan yang diucapkan tadi ini di sini di konsili fatikan kedua yang saya ikuti di sini mengulangi apa yang dilakukan oleh para rasul dalam kisah para rasul 15 ayat 28 keputusan mereka adalah keputusan roh kudus nah maka dari itu sebuah keputusan itu harus ada otoritas harus ada orang tertentu yang mempunyai kuasa yang diberikan oleh Tuhan nah maka kita masuk ke situ pertanyaannya adalah siapa atau rasul siapa yang diberikan otoritas oleh Tuhan Yesus dalam memutuskan konsili yang terjadi itu dan dimana kita bisa melihat otoritas itu benar diberikan oleh Yesus begitu nah maka Bapak Ibu saya mengajak kita ya untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan otoritas kepada rasul Petrus sebagai pemimpin dari para rasul nah kalau kita membuka misalnya Matius 16 ayat 13 sampai 16 saya kutip bagian kecilnya saja dua ayat Matius 16 ayat 18 sampai 19 engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya yang 19 kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga yang pertama kita tahu kepemimpinan rasul Petrus pertama-tama karena gereja didirikan di atas dirinya di atas dirinya sebagai batu karang dan kemudian pada ayat selanjutnya diberikan kunci kerajaan surga apa arti kunci dalam makna yang sederhana arti kunci adalah otoritas membuka dan menutup makanya kalau hatimu sudah terkunci kamu susah jatuh cinta karena sudah dikunci kalau sudah dibuka berarti kuncinya sudah dibuka ini contoh saya berikan contoh yang bisa mudah dimengerti jadi lambang dari kunci itu kunci kerajaan surga yang diberikan itu itu bermakna membuka dan menutup yang punya hak membuka dan menutup otoritas kemudian yang kedua melepas dan mengikat ini nanti terkait dengan sakramen-sakramen yang ada di dalam gereja yang didirikan kristus ini ini hal yang perlu dicatat bapak ibu disini diberikan kepada petrus secara khusus otoritas sebagai pemimpin para rasul otoritas dalam memutuskan tentang hal yang benar hal yang tidak benar dan otoritas yang sama ini nanti diwarisi oleh para penggantinya nah bagaimana lagi kita bisa merujuk bapak ibu misalnya di dalam lukas 22 ayat 32 atau 28 sampai 32 simon-simon lihatlah iblis sedang ya istilahnya sedang membuat anda atau kamu goyah imanmu karena nanti akan Yesus akan ditangkap apa kata Tuhan Yesus aku telah berdoa untuk engkau supaya engkau tidak goyah imanmu dan jika engkau sudah insah kuatkanlah saudara-saudaramu kuatkanlah para rasul yang lain kira-kira begitu dimana lagi kita bisa melihat keutamaan-keutamaan itu bagaimana Tuhan Yesus mengganti nama Simon Petrus mengganti nama Simon atau menambah nama Simon menjadi Evas atau Petrus batu karang atau kita bisa melihat Yohanes 21 ayat 15 sampai 21 sebanyak tiga kali ya sebanyak tiga kali Tuhan Yesus meminta kepada Petrus gembalakanlah domba-dombaku suara saya kedengaran gak komandan satu katanya gak kedengaran disini terdengar 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 mungkin di Pamanoks baik saya lanjutkan di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 21 sebanyak tiga kali Tuhan Yesus bertanya apakah engkau mengasihi aku ya kemudian sebanyak tiga kali juga Rasul Petrus mengatakan aku mengasihi engkau dan kemudian tugas apa yang diberikan kepada Rasul Petrus gembalakanlah domba-dombaku penting ini gembalakanlah domba-dombaku Rasul yang lain apakah dibuat pernyataan yang sama juga dengan Rasul Petrus tidak Bapak Ibu ya oke kita tahu bahwa Injil Matius ini kan penulisnya Rasul Matius bahkan di dalam Injil Matius menyatakan otoritas tadi itu Matius 16 ayat 18 sampai 19 atau juga tadi saya sudah menyebutkan di dalam Injil Lukas ya di dalam Injil Lukas misalnya di dalam Lukas 9 ayat 28 32 tadi Lukas 24 33 34 mengenai bagaimana Rasul Petrus nanti menginsapkan saudara-saudara ya kemudian juga di dalam Injil Markus Markus 16 ayat 6 sampai 7 dimana Petrus itu selalu menjadi ketua atau menjadi yang terutama di dalam kelompok para Rasul bahkan Rasul Paulus juga mengakuinya di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 6 dikatakan bahwa Petrus lah yang pertama kali melihat Yesus bangkit silahkan di cek 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 6 bahkan dalam Galatia 1 ayat 17 sampai 18 Rasul Paulus mengulang nama yang diberikan Yesus kepadanya yaitu Kevas ya Kevas oke Kevas nah kemudian Bapak Ibu Saudara-saudariku kalau kita melihat dikonsiri Yerusalem kisah para Rasul 15 ayat 7 itu sudah jelas disitu Hai saudara-saudara sudah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengarkan Injil dan menjadi percaya tadi Pak Manos mengatakan tidak ada yang protes tidak ada yang protes bahkan Rasul Yaakobus justru mengafirmasi Rasul Yaakobus justru mengutip perkataan Rasul Petrus tadi mengatakan oh iya benar tidak ada yang mengatakan eh Rasul Petrus kenapa kamu mengklaim diri kamu sendiri yang dipilih kami juga kan bersama-sama Yesus kok bisa begitu nah gitu kira-kira tapi tidak ada nah kemudian Bapak Ibu kalau Bapak Ibu membaca kisah para Rasul 1 ayat 15 kemudian turunnya roh kudus kemudian terus sampai di kisah para Rasul 10 lalu ke 15 Anda melihat di sana peran Rasul Petrus ketika memilih pengganti Judas Iskariot siapa yang menjadi keynote speakernya Rasul Petrus berdiri di tengah-tengah para Rasul dan mengatakan Judas setelah memilih cara hidupnya maka sekarang kita memilih penggantinya dari antara kita yang sudah bersama-sama dengan kita maka terpilihlah Matthias ketika roh kudus turun orang-orang pada ribut ini kerasukan orang-orang ini Rasul Petrus berdiri dan berkata-kata pada mereka kemudian mereka pergi ke Serambi Salomo Rasul Petrus berkata atau mempertanggungjawabkan imannya kehadapan mahkamah agama Rasul Petrus berkata di dalam kitab suci memang Bapak Ibu Rasul Petrus ini mempunyai peran yang cukup penting dan itu bukan hanya kitab suci yang mengakuinya kalau di dalam kitab suci kita melihat begitu banyak bukti-bukti keutamaan Rasul Petrus ini Bapak Ibu yang pertama adalah dimana nama Petrus itu paling banyak disebutkan di dalam kitab suci terutama Injil Sinoptik dan Injil Yohanes kemudian Bapak Ibu Rasul Petrus juga di dalam kitab suci itu paling banyak berbicara dan berdialog dengan Yesus pada kesempatan kesempatan penting Bapak Ibu ketika cuci kaki misalnya di kamis putih Rasul Petrus yang berkata guru kenapa gak dimandiin aja sayanya gitu kira-kira gitu kan nah dia paling banyak berkata paling banyak memberi masukan paling banyak perannya di dalam di antara yang lain ya kemudian juga Bapak Ibu Petrus itu diberikan kepercayaan oleh Yesus tadi menggembalakan domba-domba para rasul yang lain apakah diberikan juga kuasa tertentu yes yaitu apa melepas dan mengikat dimana posisinya Matius 18 ayat 18 dimana disana bersama seluruh para rasul ada disitu yaitu kuasa mengikat dan melepas yang terkait dengan sakramen tentu saja adalah sakramen tobat ya kemudian Bapak Ibu selain itu ya setelah Penta Kosta Rasul Petrus ini banyak memimpin jemaat memimpin umat meskipun dia pergi kemana-mana tapi dia saya tadi sudah katakan ketika konsili di Yerusalem Petrus posisinya dimana di Roma dia balik ke Yerusalem untuk menjadi keynote speaker untuk memimpin itu nah itulah keutamaan keutamaan Rasul Petrus yang kita bisa lihat di dalam kitab suci masih banyak lagi yang lain Bapak Ibu mampir ke Youtube saya sudah pernah dibahas banyak banget dan otoritas yang sama yang dimiliki oleh Petrus ini nanti yang diwarisi kepada para penerusnya yaitu para paus di dalam kolegialitasnya dengan para usku nah mengenai kuasa atau otoritas Rasul Petrus ini juga pernah ada dalam dokumen-dokumen gereja kita Bapak Ibu dari pernyataan Bapak-Bapak apostoli kita Bapak Ibu misalnya saja Justinus Martyr ya Santo Justinus Martyr ini hidup tahun 100 Masehi sampai 165 mengatakan begini sebab Kristus memanggil salah satu muridnya yang dahulu dikenal dengan nama Simon sebagai Petrus sebab ia mengenalinya sebagai Kristus anak Allah yang hidup dengan wahyu dari Allah Bapak dan sejak itu kita menemukannya terekam di dalam ingatan para Rasulnya bahwa ia Kristus adalah anak Allah dan dalam penjelasannya Justinus Martyr mengatakan bahwa itulah kenapa Rasul Petrus ini memiliki keutamaan sehingga Justinus Martyr itu mengacu kepada Matius 16 ayat 18 sampai 19 ada lagi yang lebih tua Bapak Ibu yaitu Santo Polikarpus Santo Polikarpus ini hidup tahun 69 sampai 155 dia mengirim surat kepada orang yang bernama Victor tulisan dari Polikarpus ini digunakan Santo Irenaeus maksudnya Bapak Ibu sorry ini salah salah ucap dari surat dari Polikarpus ini digunakan oleh Santo Irenaeus untuk menjelaskan bahwa Santo Polikarpus itu pernah ke Roma nah Bapak Ibu di tahun 154 pada saat itu pausnya itu adalah namanya paus anisetus paus ke-11 kalau saya salah nanti dicek apakah paus anisetus itu paus ke-11 atau bukan setahu saya dari urutannya iya paus ke-11 begini Bapak Ibu Santo Polikarpus ini muridnya Rasul Yohanes dia meminta izin kepada paus anisetus pada tahun 154 sampai-sampai Polikarpus itu dari Smyrna Bapak Ibu dia uskup Smyrna dia datang ke Roma ketemu paus anisetus apa yang dibicarakan Polikarpus meminta izin kepada paus supaya di wilayah keuskupannya perayaan ya perayaan paskah itu tetap dirayakan pada 14 bulan nisan itu dia datang datang ke Roma ketemu paus anisetus nah Santo Irenaeus Bapak Ibu menjelaskan kepada seorang yang bernama Victor tadi mungkin dia mempersoalkan otoritas paus dia menjelaskan bahwa perhatikan Polikarpus yang merupakan murid dari Rasul Yohanes dia saja meminta izin kepada paus anisetus di Roma pada tahun 194 itu bukti otoritas dari kepausan merupakan warisan dari Rasul Petun tadi Bapak Ibu atau misalnya paus soter ada paus santo soter yang menjadi paus atau hidup ya Bapak Ibu di sini hidup tahun 166 sampai 174 namanya paus santo soter dia menulis di dalam salah satu bukunya lalu kemudian sejarawan Eusedius mengambil tulisan itu lalu memuat di dalam bukunya yang berjudul Church History dikatakan apa disana oleh paus soter ini Bapak Ibu dikatakan begini sebab dari semula sudah menjadi kebiasaanmu untuk berlaku baik terhadap semua saudara seiman dalam berbagai cara dan untuk mengirimkan bantuan kepada banyak gereja di setiap kota dengan demikian membantu mereka yang membutuhkan engkau gereja Roma mempertahankan tradisi jemaat ini yang oleh uskukmu yang terberkati soter tidak hanya dipertahankan melainkan dilengkapi untuk memenuhi kebutuhan para orang kudus dan menghibur saudara-saudari yang di luar negeri atau di luar Roma dengan perkataan berkat sebagai Bapak yang mengasihi anak-anaknya ini kata-kata luar biasa bahkan juga saya mungkin akan tampilkan begitu banyak data tapi saya nanti cukupkan untuk satu ini ada satu orang uskup dari Lyons yang hidup tahun 77 sampai 177 namanya adalah Potinus Santo Potinus Santo Potinus uskup dari Lyons ini mengatakan demikian Bapak Ibu kita tahu dia hidup tahun 77 berarti dia masih mengenal itu pengganti-pengganti Paus itu terutama Paus Anakletus kemudian pengganti Linus yaitu pertama kan Rasul Petrus Linus Anakletus Clemens ketemu dia dengan Paus Paus ini dia mengatakan begini kami kami berdoa Bapak Eleuterus agar engkau dapat bergembira di dalam Tuhan dalam segala sesuatu dan selalu kami memohon kepada saudara kami dan saudara Irenaeus untuk membawa surat ini kepadamu dan kami mohon kepadamu untuk menghargainya sebagai seorang yang bersemangat bagi perjanjian Kristus sebab jika jabatan uskup dapat menyampaikan kebenaran kepada seseorang kita harus menugaskan dia Irenaeus di antara yang pertama sebagai penatua gereja Potius akhirnya wafat secara mengenaskan Bapak Ibu dalam penganiayaan di bawah penguasa Kaisar Roma pada waktu itu yaitu Marcus Aurelius dan ini uskup Lyons ini tadi dia mengirim kepada siapa waktu itu yang menjadi Paus namanya Eleuterus Paus Eleuterus nanti Bapak Ibu coba lihat Paus Eleuterus itu dia menjadi Paus sejak kapan untuk mengecek sejarah saja jadi dia dia mengatakan kami berdoa Bapak Eleuterus agar engkau dapat bergembira di dalam Tuhan dalam segala sesuatu jadi lihat Bapak Ibu keutamaan dari tahta suci Roma lihat keutamaan dari kepemimpinan Rasul Petrus dan penggantinya selain kitab suci mengakuinya sejarah pun mengakuinya lalu bagaimana dengan orang yang menolaknya love to you silahkan komandan bahkan Allah pun memperkenankan Petrus dan Paulus itu martir di Roma bukan di tempat lain ya komandan itu menentukan bahwa Allah pun berkenan bahwa Roma yang akan menjadi tempat atau perkhususan Allah untuk pengambilan keputusan makanya kenapa kematian Paulus dan Petrus di Roma menjadikan titik terakhir bahwa pemimpin umat pemimpin gereja mengepalainya semuanya melalui Roma kita lihat komandan dari perjalanannya betapa penting bahkan penulisan dari Irenius pun mengatakan bahwa Roma yang utama dari yang yang setara nah kalau ada yang menolak itu menolak tulisan-tulisan itu bahkan secara hilang suaranya ya komandan mungkin dia kurang ngopi komandan atau sudah selesai oh belum selesai itu oke ya mungkin komandan menghadapi masalah nanti saya angkat lagi nah saya tambahkan Bapak Ibu bahkan ya Bapak gereja Tertulianus ya yang hidup tahun 160 sampai 225 juga menegaskan mengenai keutamaan Rasul Petrus sebagai pemimpin dari para Rasul ya dikatakan demikian Bapak Ibu apakah ada yang ditahan dari pengetahuan Petrus yang dipanggil batu karang batu karang yang atasnya gereja akan didirikan yang juga memperoleh kunci-kunci kerajaan surga dengan kuasa melepas dan mengikat di surga dan di bumi nah tadi yang mengatakan ya saya melihat tadi ada satu pesannya tapi saya memberitahukan pada Anda bahwa Tertulianus itu lebih tahu daripada Anda ya Tertulianus disini mengatakan bahwa Rasul Petrus itu adalah batu karang yang dipilih oleh Kristus yang diatasnya didirikan gereja dan diberikan kepadanya kunci-kunci kerajaan surga dan kuasa melepas dan mengikat kalau murid para Rasul mengatakan di dalam Matius 16 ayat 18 sampai 19 itu yang dimaksud batu karang adalah Petrus lalu Anda siapa yang kemudian mengganti arti itu kan ngaco jadinya atau saya berikan contoh begini anggaplah Anda mengatakan yang di ayat 18 itu adalah berkata tentang Yesus mari kita lihat logika logika berfikir dalam membaca tulisan teks ini Bapak Ibu silahkan buka Matius 16 ayat 18 sampai 19 logikanya kalau Tuhan Yesus berkata tentang dirinya sendiri enggak mungkin dia berikan tugas di ayat 19 iya bukan nah saya 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 ucapkan kata-katanya apa engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga nah lihat logikanya kalau yang dimasuk batu karang di atas di ayat 18 itu adalah Yesus maka kok tiba-tiba Tuhan Yesus memberikan tugas yang begitu luar biasa di ayat 19 gak nyambung gak nyambung kan nah logikanya logikanya harus nyambung karena memang pernyataan 18 itu merujuk kepada Petrus maka pernyataan ayat 19 itu memberi tugas jadi jangan ngarang-ngarang saudaraku yang tadi komentar itu Tertulianus bahkan menulis dalam dokumennya namanya adalah On Prefession Against Heretic dia mengatakan apakah ada yang ditahan dari pengetahuan Petrus yang dipanggil batu karang yang atasnya gereja akan didirikan yang juga memperoleh kunci-kunci kerajaan surga dengan kuasa melepas dan mengikat di surga dan di bumi apa kurang jelas itu pernyataan dari murid para rasul ini ya atau Santo Clemens dari Alexandria mengatakan apa tentang hal itu Santo Clemens dari Alexandria mengatakan oleh karena itu setelah mendengarkan perkataan itu Rasul Petrus yang terberkati yang terpilih dan yang utama yang pertama dari para murid yang hanya kepadanya Tuhan Yesus sendiri menghormatinya dengan cepat menangkap dan memahami perkataan tersebut dalam dokumen Clemens dari Alexandria yaitu who is the rich man that shall be saved nah Bapak Ibu dengan dokumen-dokumen seperti itu siapa lagi yang mau membantah coba bingung saya maka karena otoritas yang diperoleh oleh Rasul Petrus tadi dari Kristus itu dan diteguhkan oleh sejarah-sejarah yang kita baca tadi maka konsili Yerusalem itu dapat memiliki otoritas dapat mempunyai legalitas itu juga yang terjadi dengan 21 konsili ekumenis selanjutnya selalu di dalam setiap dokumen pengantar dari konsili-konsili itu selalu disebutkan nama-nama para paus yang memutuskan yang memberi keputusan yang memutuskan hasil konsili itu Bapak Ibu silakan Anda buka 21 hasil konsili ekumenis ya dan lihat pengantar-pengantarnya selalu ada nama paus hanya di tahun 325 paus santo silvestre pertama mengirim utusannya sebanyak 4 orang dan namanya ada sebanyak 3 orang Bapak Ibu ya di dokumen itu ada namanya ya yang mewakili paus ya itu ada namanya disebut ya misalnya hosius ya hosius kemudian fitus ya ada nama-namanya ya nah ketika konsili Nikea mereka lah yang memimpin itu mewakili paus silvestre dan kemudian di konsili-konsili selanjutnya selalu ada nama paus di dalam keputusan-keputusan itu ya selalu ada nama paus ya terutama di 21 konsili ekumenis yang diakui oleh gereja katoli kalau di tempat lain mungkin bukan 21 ya itu selalu keputusan akhir dari konsili itu atau pengantar dari konsili itu dokumennya itu selalu ada paus saya kasih contoh sebentar saya buka dulu saya kasih contoh Bapak Ibu ya konsili konsili jadi ada 21 konsili ekumenis yang kita akui ya dan selalu nanti otoritas yang tadi yang saya sudah baca itu selalu mengikuti makanya saya bertanya mengapa banyak sekarang yang menolak otoritas paus saya balik kameranya Bapak Ibu kita lihat di laptop sorry karena saya memakai latar belakang gimana caranya menghilangkan sebentar sebentar Bapak Ibu oke saya hilangkan sementara Bapak Ibu efeknya saya tunjukkan kepada Bapak Ibu salah satunya tentang otoritas paus itu oke saya tidak pakai oke nah ini Bapak Ibu kita lihat kita lihat di laptop ini ada 21 konsili ekumenis oke saya masukkan pamanoks dulu ya sebentar ini masih panjang pamanoks saya membahas mengenai otoritas paus jadinya disini terkait dengan tadi konsili Yerusalem nah Bapak Ibu ini tadi konsili Nikea yang saya sebutkan ya nih ya oke mari kita lihat isinya mana perwakilan paus Bapak Ibu ini ya perwakilan paus sebentar saya zoom supaya kelihatan nih perwakilan paus itu nih in the extent list of the bishop present yang pertama Osius dari Cordova ini perwakilan paus kemudian ada imam imam yang namanya fitus nih ya lalu ada Vincentius oh my god ini mau mati laptopnya ya sebentar kok begitu ya sebentar sebentar Bapak Ibu ya saya letakkan dulu ini mati ini jangan mati dulu ya oke sebentar sabar 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 tiba-tiba dia menunjukkan dirinya bahwa dia akan mati akan wafat sorry Bapak Ibu ya sabar 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 ini udah hampir mati soalnya laptop saya ini lah 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 kok begini oke oke baik kita kembali Bapak Ibu ya kita lihat ini ya di introduction ya atau pengantar dari dari hasil konsili itu ada tiga orang perwakilan paus ya ini imam ada dua ya oke nah kemudian Bapak Ibu ini adalah bukti-bukti nanti tentang otoritas paus itu ya nah sekarang kita lihat di Konstantinopel ya di konsili Konstantinopel ya disini memang disebut ya nama paus ya bahkan disini ada kata the bishop of Rome of Provel was not extended the canons oke nah kita lihat nih ada nama paus kan ini Pope Nicholas oke kita lihat konsili apa konsili apa ini Bapak Ibu nih konsili Konstantinopel pertama ini berbicara mengenai otoritas paus tadi yang diwarisi kepada para para penggantinya Bapak Ibu terkait dalam memutuskan sesuatu itu maka disini selalu ada nama paus nih ya saya tunjukkan tadi nih Pope Nicholas pertama kita lihat selain konsili Konstantinopel apa saja semua konsili Bapak Ibu nih konsili Ephesus ada paus disini nih paus coba saya perbesar nah Pope agreement of Pope Celestine I jadi semua konsili yang kita miliki itu atas persetujuan paus dalam kolegialnya dengan para uskup inilah nanti berbicara otoritas yang diwariskan itu saudara-saudaraku berbicara tentang otoritas ini penting untuk kita ketahui apalagi ada kelompok orang yang mengatakan saya tidak mengakui otoritas paus berarti kalau dia tidak mengakui ya hasil-hasil konsili ini harus dia buang ini atas persetujuan of Pope Celestine I coba lihat lagi konsili Chalcedon misalnya ya konsili Chalcedon misalnya coba kita buka nah tuh kan ada Pope Leo I ya kan Bapak Ibu benar kan benar ya kan coba lagi konsili Konstantinopel yang kedua tuh ada Popnya tuh ayo oke kita lihat lagi ini Konstantinopel kedua kalau panggilan Pop atau Bisop itu Bisop itu kan Uskup panggilan Uskup itu sudah mulai dari abad pertama atau kurang lebih pertengahan abad kedua sudah memulai penyebutan Uskup itu ingat dokumen dari Santo Ignatius dari Antiochia dan juga dari Polikarpus mengatakan bahwa guru-guru yang benar itu adalah para Uskup jadi sudah ada Uskup penyebutan Pop itu itu kan berasal dari bahasa Belanda sebenarnya pengertiannya bapak ya papas ya bisa dikatakan bapak rohani sejak kapan ada istilah bapak rohani sejak Rasul Paulus mengirim surat juga kepada anak rohaninya dia mengatakan dia adalah bapak rohani bagi yang dia baptis nah kenapa Paus disebut bapak atau Paus sebenarnya papas itu ya bapak ya bapak rohani karena dia mengganti posisi atau mengganti atau meneruskan takhtar Rasul Petrus kita lihat lagi bapak ibu Konstantinopel ketiga ada gak Pausnya ada tuh Pop Agato jadi semua hasil-hasil konsili selalu ada Paus di sana entah itu mengambil terutama mengambil keputusan agreement jadi ya kalau ada yang meragukan otoritas Paus ya anda aneh kenapa anda masih mengakui misalnya tujuh konsili misalnya ini kan sudah berapa konsili yang saya tunjukkan berarti ada Paus ini tujuh konsili ini ini udah di ke enam ini ada ini Pop Agato ini ya kemudian kita masuk ke tujuh anggaplah orang hanya mengakui sampai tujuh ya masih ada gak Pop-Pop itu ada kan ada coba kita lihat Bapak Ibu biasanya kalau gak di bagian atas bagian pertengahan nih Pop Hadrian I wrote no letter is replay yet the defense he made of the council nah Bapak Ibu saudara-saudariku itulah kenapa tadi saya mengatakan penting sekali terkait dengan otoritas Paus kalau tidak punya otoritas konsili itu gak bisa ditetapkan konsili itu hamba itu ya harus berotoritas ya harus berotoritas terputus tadi saya minta maaf ya saya ulangi maka dari itu Bapak Ibu sebuah konsili itu harus berotoritas ya harus berotoritas jika tidak berotoritas maka konsili itu tidak akan diakui keseluruhannya tidak diakui Bapak Ibu tidak diakui oleh gereja universal nah ini semua Bapak Ibu saudara-saudariku ada kaitannya dengan konsili Yerusalem ada kaitannya dengan keutamaan dari Rasul Petrus yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu semua bisa terjadi itu semua bisa ada itu bukan karena semata-mata bukan karena buatan gereja katolik Anda saksikan tadi hasil konsili-konsili nama paus disebutkan di sana sebagai agreement atau sebagai yang mengambil keputusan yang menyampaikan pengajaran dan lain sebagainya Anda melihat di situ ada tujuh konsili tadi anggaplah orang lain hanya mengakui tujuh kita mengakui ada dua puluh satu konsili ekumenis itu dan di tujuh-tujuhnya itu ada ada perwakilan paus satu di konsili nikea ada juga para paus yang lain ada pertanyaan di sini pada saat konsili apakah mereka menggunakan bahasa latin soalnya ada alkitab fulgata alkitab fulgata itu kan sudah ada sejak abad keempat mudah-mudahan terdengar ya suara saya saya takutnya tidak terdengar tolong diberitahukan kepada saya oke jadi bapak ibu pertanyaannya tadi apakah mereka memakai bahasa latin saya kira bukan hanya soal memakai bahasa latin tapi tentu saja karena wilayah gereja yang luas pada saat itu terutama dalam konsili ekumenis kalau dalam konsili ekumenis pastinya diterbitkan dalam berbagai bahasa karena apa wilayah gereja itu kan luas dan bahasa-bahasa yang digunakan beda mungkin ada yang memakai bahasa Yunani ya terutama di ketujuh konsili ini yang saya maksud ya pasti ada juga yang berbahasa Yunani khusus ritus latin biasanya pakai bahasa latin dokumen resminya tentu saja di pihak lain bisa saja mereka juga menerjemahkan dalam bahasa mereka masing-masing ya kita tahu bahwa waktu itu kan belum seperti pandangan sekarang ini belum seperti pemahaman sekarang ini yang kemudian orang banyak menentang otoritas paus dan kita tahu Bapak Ibu sudah banyak orang yang sadar saat ini sehingga banyak juga dari kelompok saudara kita yang tadinya ya menentang kepausan ya kemudian kembali bergabung kembali di dalam persekutuan dengan paus ya itu oke mungkin mungkin juga sinyal saya yang terganggu ya sebentar apa karena saya memakai di dua aplikasi oke baiklah kadang hilang ya oke sekarang sudah sudah kembali sepertinya karena warna hijau di atas ya oke saya ulangi ya bapak ibu jadi tadi di dalam seluruh dokumen-dokumen konsili selalu disematkan otoritas dari kepausan ya selalu disematkan atau selalu dicantumkan ya tentang otoritas kepausan entah itu agreement atau entah itu memberikan masukan dalam konsili itu di pengantar dari dokumen-dokumen itu dokumen keputusan itu selalu disebutkan nama paus yang hadir dan menyetujuinya oke lalu ada pertanyaan tadi apakah selalu memakai bahasa latin pada saat itu ya pada saat itu tentu dalam berbagai bahasa karena wilayah gerejawi saat itu ada di berbagai tempat ada yang memakai bahasa yunani mungkin mereka juga terjemahkan dalam bahasa yunani ada yang memakai bahasa latin ritus latin memakai bahasa latin dan saya kira mereka akan menerjemahkan atau menulis di dalam bahasa-bahasa yang populer pada saat itu bahasa-bahasa yang bisa dikatakan digunakan secara umum pada waktu itu ya itu yang bisa saya jawab kepada paman pembawa cahaya ya paman pembawa cahaya nah bapak ibu saudara saudariku tadi kita sudah mendengarkan ya bahwa konsili Yerusalem ini sangat-sangat terkait dengan konsili-konsili selanjutnya terutama terkait otoritas ya terutama terkait otoritas ya itu sangat penting ya tentang otoritas dari Rasul Petrus sebagai yang dipilih oleh Yesus sebagai pemimpin dari para Rasul ya jadi itu yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini dan saya kira sudah cukup panjang penjelasan saya dan saya berharap mudah-mudahan nanti para teman-teman yang menyaksikan baik nanti di Youtube ketika saya live-kan video ini juga teman-teman di TikTok ini dimana saya sering menanggapi video-video yang menyimpang yang ada di TikTok saya berharap mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini berguna bermanfaat bagi kita karena saya berpikir bahwa TikTok ini bukan hanya milik orang tua saat ini tapi milik anak-anak muda bahkan anak-anak kecil maka kita perlu memberikan semacam edukasi-edukasi itu yang terpenting ya dan saya tadi bersyukur karena tadi ada panoks ya yang bergabung tadi komandan satu juga bergabung tadi ya karena situasi yang satu sinyalnya kurang bagus yang satu HP-nya apa namanya baterainya Lobet sehingga tidak menyertai saya atau bersama dengan saya diskusi sampai pada akhir ini nah Bapak-Ibu Saudara-saudariku dari topik-topik yang sudah kita bahas tadi jika sekiranya nanti ada yang kurang ataupun yang belum dijelaskan pada bagian ini maka saya kira nanti akan dibuat secara berseri mengenai hal terkait konsili Yerusalem ini dan terkait juga keutamaan Rasul Petrus itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada bagian akhir dari penjabaran atau penjelasan tentang konsili Yerusalem ini nah Bapak-Ibu Saudara-saudariku karena tidak ada lagi yang naik ke atas ini belum luar biasa Frater juga kenapa Frater ini Frater juga atau bukan pastor saya Frater yang tidak lolos oh ya setiap orang punya jalan masing-masing betul Frater kabar nih dari mana mohon salam kenal dengan saya Frater Gabriel dari Kusumanang Kupang ya salam kenal saya ya dari DGS dari Tangerang ini Kusumanang Jakarta luar biasa salam ke Kusumanang Jakarta salam juga Frater tadi nih teman-teman terkendala ini ada dua orang tadi kita ngobrol-ngobrol ini Frater tentang konsili Yerusalem dan otoritas Paus sama Petrus oh ya memang konsili Yerusalem itu memang dia bicara beberapa hal soal tentang orang Kristen dan hukum Taurat itu apakah masih boleh hukum Taurat atau tidak tapi kemudian itu ada kemudian perselisihan sedikit perselisihan antara Petrus dan Paulus itu lalu tentang Prima Petrus sendiri itu kan memang kemudian dasar Biblisnya ada pada penyerahan penyerahan kuasa kepada Petrus ketika di Kaisaria Filipi itu jadi sebenarnya tidak ada persoalan konsili Yerusalem itu kan soal pelaksanaan hukum Taurat oleh orang-orang Kristen soalnya adalah apakah setelah menjadi Kristen masih harus menjalankan hukum Taurat atau tidak memang ada dua kubu kubu Kristen Yahudi sendiri menuntut supaya orang Kristen yang sudah beriman pada Kristus juga tetap menjalankan hukum-hukum Taurat tetapi dari pihak Paulus sendiri Paulus tidak menyetujui itu Paulus mengatakan bahwa iman kepada Kristus sudah cukup tidak lagi dengan itu lalu kemudian itu satu pertama berkaitan dengan persoalan sunat itu lalu yang kedua persoalan tentang pelayanan kepada janda dan itu pengangkatan tujuh diakon itu termasuk salah satunya Stefanus jadi sebenarnya itu satu konsili yang bagus juga konsili yang sangat kontekstual waktu itu jadi bagaimana diskusi tadi jalan seperti apa diskusi ini jalan diskusinya cuman teman-teman ini yang satu lobet HP-nya yang satu sinyal dari tempat dimana berada ini kurang dukung tapi kita sudah sampai ke pembahasan tadi yang juga tersinggung ini ya mengenai orang-orang yang menjadi pengikut Yesus tetapi mereka mengharuskan untuk mengikuti kebiasaan ada adat Yahudi tadi lalu kemudian hukum Musa juga tadi hukum Musa dimana hukum Musa ini harus dipatuhi juga kalau menurut frater ini yang terkait dengan hukum Musa ini yang mana ini yang dimaksud di dalam bagian konsili ini dikatakan bahwa bukan hanya sunat tapi hukum Musa kira-kira yang dimaksud hukum Musa ini yang mana ini kalau terminologi hukum Musa itu berarti merujuk kepada seluruh hukum seluruh hukum Taurat kalau bicara tentang hukum Musa kita mengingat kembali tentang Dekalog Dekalog 10 perintah Allah yang diterima Musa di Gunung Sinai lalu jawarannya di dalam pelaksanaan hidup seperti misalnya kita lihat di dalam imamat itu persoalan tentang Najis persoalan tentang tahir persoalan tentang peribadatan persoalan tentang makan minum itu bagian penjelaran hukum Musa terminologi hukum Musa artinya merujuk kepada hukum Taurat itu sendiri dan salah satu bagian dari hukum Taurat itu adalah sunat itu persoalan sunat itu nah inilah yang kemudian menjadi persoalan dalam Puan Yerusalem ada dua pihak antara Kristen non-Yahudi dan Kristen Yahudi Kristen Yahudi dengan Petrus salah satu topo disitu mengatakan bahwa perlulah orang yang sudah orang Kristen non-Yahudi harus mengikuti kebiasaan Yahudi tetapi muncul Paulus mengatakan bahwa tidak perlu lagi hukum Taurat sebab Kristus datang sudah menyempurnakan dan mengenai hukum Taurat maka cukup dengan iman pada Kristus saja orang sudah bisa diterima ke dalam persekutuan gereja jemaat perdana itu jadi kalau kita baca sunat itu satu jabaran dari hukum Taurat kalau berbicara ada muncul terminologi hukum Musa itu berarti merujuk kepada hukum Taurat pada umumnya secara umum jadi jadi di dalam di dalam pemahaman orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Yesus ini kan dalam arti sunat disini kan lebih ke sunat lahiriyah ini ya Frater ya betul betul kemudian di dalam pemahaman kekristianan jadi seperti apa Frater jadinya sunat ini kalau dalam konteks pemahaman orang-orang Yahudi melihat sunat secara lahiriyah nah ini persoalan dalam konser salim tetapi kalau kita membaca surat Rasul Paulus kepada jemaah di Roma itu Paulus katakan apa sunat secara lahiriyah tidak perlu lagi cukup iman pada krisis dan demikian kita diharapkan untuk bersunat hati dalam surat Rasul Paulus kepada jemaah di Roma itu ditekankan sunat hati jadi sunat dalam artian kita bersunat hati melepaskan segala dosa pelanggaran pelanggaran karena iman kita itu itulah perbedaan jadi Paulus sebenarnya mengangkat sunat pemahaman sunat ini pada satu taraf yang lebih tinggi ini pada tahap bersunat hati dari segala kecemaran dari segala dosa dari segala pelanggaran nah inilah yang kemudian memberikan arti baru bagi jemaah perdana pembedaan antara jemaah umat Kristen perdana dengan umat Kristen dari Yahudi itu sunat tidak lagi secara lahiriyah fisik semata-mata tetap bersunat hati bagaimana kita membangun satu pola hidup bersih pola hidup kudus dengan cara bersunat hati melepaskan diri dari dosa menghindari dosa dan sebagainya itu sebenarnya yang dimaksudkan oleh Paulus bersunat hati dan itu Paulus berbicara secara khusus di dalam surat tersepolis kepada jemaah di Roma seperti itu karena seringkali ini seringkali dipersoalkan ini karena kalau kita lihat misalnya bagaimana ketika Yesus lahir delapan hari di sunat kemudian ada orang-orang yang selalu mengaitkan sesuatu yang tidak terkait sebenarnya dan sesuai dari tadi penjelasan prater bahwa bisa dikatakan bahwa sunat dalam konteks Rasul Paulus ini lebih tinggi artinya daripada hanya sekedar lahiriah ini jadi apakah ini juga nanti Rasul Paulus ataupun Rasul-rasul yang lain ini mengaitkan juga dengan makna baptisan kita ini kalau kita berbicara tentang makna pembaptisan sebenarnya kalau kita bicara pembaptisan itu memang itu amanat amanat dari Yesus sendiri kita lihat di dalam Matius 28 sebelum naik ke surga itu Yesus mengutus para murid para rasul untuk pergilah ke seluruh dunia dan baptislah segala bangsa dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus nah ini sebenarnya satu amanat yang kemudian dijabarkan dalam misi pewartaan para rasul kepada segala bangsa dimulai dari Yerusalem lalu kemudian di luar Yerusalem nah pembaptisan ini sebenarnya satu bentuk inisiasi kalau ketika dahulu pembaptisan itu sebagai satu pacara pembersihan sekarang pembaptisan selain dia menjadi bagian dari satu upaya pembersihan tetapi juga mengangkat martabat orang percaya orang beriman pada Kristus itu pada satu pemaknaan sebagai anggota gereja dan sebagai anak-anak alat dan demikian berdasarkan baptisan yang kita terima kita perlu menghidupi sebenarnya aman dari Kristus itu sendiri jadi ketika kita menerima baptisan itu termasuk di dalam baptisan itu satu tugas bagi kita selain tugas perutusan untuk mewartakan tetapi bagaimana kita membangun satu pola hidup kudus dalam perjanjian baru pola hidup kudus itu selalu dibaca dalam kerangka amanat cinta kasih yang diajarkan dan diamanatkan oleh Yesus itu jadi memang kemudian itu baptisan kita juga termasuk di dalamnya satu amanat bagi kita pemberian tanggung jawab bagi kita untuk mewartakan menjadi rekan kerja Allah untuk mewartakan tetapi juga pada saat yang sama tanggung jawab kita untuk bagaimana membangun pola hidup kudus nah ini terkait juga dengan bagaimana kita bersunat hati melepaskan diri menghindarkan diri dari kecemaran dari dosa dan sebagainya misalnya dari perjudian dari gemabukan dari hawa nafsu dari percebulan dari persinahan perselingkuhan dan lain-lain banyak luar biasa penjelasan dari Frater jadi memang tadi kita membahas ini dalam rangka kemarin kita sudah membahas beberapa bagian mengenai kisah-kisah kehidupan dari para rasul dan perjuangan mereka untuk mewartakan injil dan kemudian kita ingin juga menegaskan mengenai pentingnya sebuah otoritas dalam memutuskan sesuatu itu ya sehingga tadi terkait dengan primat Petrus tadi kita tahu ketika di dalam konsili itu kan Petrus selalu menjadi orang yang utama memberikan pandangan gitu ya memberikan pandangan lalu kemudian bisa dikatakan memutuskan dan kemudian sebuah konsili itu bisa jadi dan terkait dengan apa namanya penerus mereka yang dalam kolegial dengan para uskup itu juga yang selalu didakukan dalam konsili maka tadi saya sempat menunjukkan dokumen-dokumen konsili dimana disana ada selalu ada persetujuan dari paus ada persetujuan dari otoritas gereja nah mengenai otoritas gereja ini frater terkait tadi ya otoritas yang diberikan Yesus kepada Rasul Petrus hingga sampai saat ini ada banyak atau ada sebagian umat contohnya ya frater mungkin frater sudah tahu ya ada orang-orang yang menentang hasil konsili fatikan kedua bagaimana pandangan frater nih tentang orang yang menentang hasil konsili fatikan kedua nih frater jadi begini sebenarnya kita tahu bahwa konsili fatikan kedua itu terjadi dalam satu masa peralihan kepemimpinan dari dari paus paus pius ke berapa itu ke paus paus 6 nah masa paus johannes 23 itu adalah satu masa peralihan disebut masa peralihan karena banyak pengamat melihat paus ini sebagai satu orang tua yang terpilih sebagai paus dari segi usia dan mereka melihat ini sebagai satu masa peralihan tetapi ternyata dalam perjalanan yang dilihat sebagai masa peralihan masa paus johannes 23 ini kemudian beliau membuat satu gebrakan besar dalam sejarah gereja dengan memanggil konsili dan itu kita kenal dalam dengan nama konsili ekumenis konsili ekumenis fatikan kedua yang dibuka pada tanggal 11 Oktober tahun 1962 dan berakhir pada tahun 1965 nah dalam banyak sisi itu kemudian dalam perjalanan paus johannes ke 23 meninggal lalu diteruskan oleh penerusnya paus paus ke 6 itu memang sebenarnya satu kalau kita lihat lebih jauh itu satu sebenarnya satu karya roh kudus kita ingat bahwa ada satu istilah eklesia semper reformanda gereja harus selalu berubah nah bagaimana kemudian itu konsili fatikan kedua ini sebenarnya memberikan satu arah baru memberikan satu angin segar makanya satu spirit dalam konsili fatikan kedua adalah spirit menandai angin segar dalam gereja itu dengan membuka jendela-jendela di basilika santo petrus sebagai simbol bahwa gereja membuka diri untuk mengeluarkan angin yang mengeluarkan apa semacam kepekatan di dalam gereja dan menerima angin baru dari dunia makanya kemudian di dalam konstitusi dogmatis gaudium et spes secara khus pada artikel 1 dikatakan bahwa kegembiraan dan harapan duka dan kecemasan dunia adalah juga kegembiraan harapan duka dan kecemasan gereja jadi konsili fatikan kudus ini satu gerakan konsili yang disejiwai oleh semangat roh kudus dengan semakan membuka diri untuk gereja tidak lagi menjadi suatu kenyataan atau institusi yang terpisah dari dunia tetapi gereja juga melibatkan diri di dalam dunia karena dengan demikian kita kemudian bisa meneruskan amanat Yesus Kristus menjadi terang dan menjadi garam kita hanya bisa menjadi garam dan menjadi garam dan menjadi terang ketika kita hadir dan terlibat di dalam dunia itu sendiri menarik bahwa ada satu refleksi dari Musyur Turang uskup kami dalam misa kemarin misa krisma beliau mengatakan bahwa gereja tidak akan bisa mengubah dunia seluruhnya tetapi sekurang-kurangnya gereja bisa terlibat dan memberikan cita rasa Kristiani bagi dunia itu cita rasa Yesus sendiri bagi dunia itu nah terkait dengan penolakan dari sebagian kelompok selalu di dalam gereja itu selalu ada pertentangan pertentangan antara kelompok-kelompok ada kelompok progresif ada kelompok konservatif nah sehubungan dengan ini memang banyak kelompok-kelompok konservatif yang kemudian tidak menerima pembaruan-pembaruan di dalam gereja tetapi hal itu kemudian tidak menjadi satu bantu sendungan agar gereja tidak selalu berbenah justru dengan itu dengan hadirnya kelompok konservatif sebenarnya gereja ditantang untuk bagaimana dia membawa misi pewartanya ke dalam dunia tanpa dengan semangat yang begitu besar meskipun ada banyak kerintangan entah itu dari secara eksternal maupun internal gereja tetap dengan semangat dijiwa semangat kristus semangat roh kudus tetap berjuang bahwa tidak pernah ada yang mulus di dunia ini gereja pun sebagai satu gereja yang mengembara di dalam dunia ini akan mendapat berbagai macam tentangan dan tentangan itu tidak saja datang dari luar tetapi juga tentangan itu datang dalam gereja dan itu persoalan yang sangat bias tentu ada yang pro ada yang kontra tetapi kemudian yang kontra itu tidak menjadi alasan gereja untuk kemudian tidak berbuat apa-apa tetapi sebenarnya menjadi satu kesempatan untuk membuktikan bahwa konsili semangat baru yang dibawa ini memang menjadi semangat dari semangat yang dijiwa oleh roh kudus sendiri seperti itu jadi bisa dikatakan bahwa walaupun mereka dalam tanda petik ini menolak otoritas dari konsili ini ya frater ya tapi tetap dilihat dalam konteks yang positif bahwa ini bukan bukan penghalang tapi ini adalah sebuah tantangan untuk lebih lebih lagi lah bisa merangkul mereka juga mungkin ya mungkin frater juga pernah mendengar ya yang kemudian mereka membuat kelompok seperti SSPX gitu ya yang apa namanya serikat santopius ke-10 kalau gak salah ya namanya tapi yang terbaru itu rupanya mereka itu sudah diakui entah itu oleh pos 11 ke-2 atau pos benedik ke-16 sudah diterima sudah diakui SSPX itu sudah diakui tapi memang ada beberapa gereja misalnya satu kelompok gereja di Jerman oleh seorang usuh dari Jerman waktu itu memang dia menolak dia tetap mempertahankan ajaran dari kondisi pertama lalu kemudian dia menolak lalu membentuk satu gereja yang disebut gereja katolik tua itu ada di Jerman tapi sebenarnya itu itu menjadi itu menjadi semacam motivasi bagi gereja bahwa konsili ini memang betul-betul membuka diri pada dunia dan memang sebenarnya dalam konsili fatikan ke-2 itu amanat kristus itu memang menjadi nyata betul-betul bahwa pergi ke seluruh dunia jadi memang gereja tidak bisa memberikan cita rasa tanpa terlibat dalam dunia dan saya pikir dokumen-dokumen di dalam konsili yang berikutnya sangat-sangat bagus nah persoalannya sekarang banyak umat kita banyak dari antara kita juga tidak mendalami sebenarnya dokumen-dokumen dari konsili fatikan ke-2 yang sangat penting misalnya dalam dokumen dekret nostra etate itu berbicara tentang dialog antara umat beragama dengan agama-agama non-kristen lalu juga tentang ekumenisme itu di dalam dekret pernyataan itu redi integratio unitatis kesetuan gereja-gereja kristen itu sangat kurang untuk didalami tapi ini membawa satu gerakan baru perspektif baru untuk membangun dialog membangun dialog terus-menerus saya sangat setuju dengan Frater saya kira bisa dikatakan saya ini kan awam ini Frater sangat bisa dibayangkan misalnya hanya di dokumen konsili fatikan ke-2 di situ banyak yang membahas mengenai awam dalam dokumennya salah satunya bahkan ada dokumen khusus yang membahas kerasulan awam keterlibatan awam dalam pewarta nah benar kata Frater tadi bahwa dokumen ini justru menjawab tantangan yang kita hadapi sekarang Frater ini di jaman tiktok ini Frater coba ini kan menjawab banget ini bahwa ya kita harus keluar dari kebiasaan kita yang sudah lama maksudnya kita tidak mau tahulah perkembangan apa seperti apa terserah gitu kan nah tapi dengan adanya dokumen-dokumen itu apalagi ada juga dokumen yang membahas tentang media kayaknya juga di dalam dokumen konsilipatikan kedua itu intermerefik ah intermerefik itu benar-benar menjawab gitu maka ketika dalam beberapa diskusi juga di youtube ini Frater kan tadi kenapa saya tanya kelompok-kelompok itu karena justru mereka ini bukan lama-lama bukan menyerang bukan menyerang dalam arti dokumen itu mereka tolak tapi justru yang diserang adalah pausnya gitu pemimpin gerejanya yang lama-lama diserang dalam konteks perkataankah entah video-video yang mereka buat dan lain sebagainya itu yang diserang itu malah pemimpin gerejanya gitu nah maka tadi saya melihatnya dalam rangkaian bahwa paus itu punya primat loh tidak tidak juga kita dalam arti tertentu kita kan tahu kalau dia berbicara ini secara ex-katedra kalau dia ini memutuskan secara kolegial dengan para uskupnya ya kita harus tahu mana keputusan yang harus kita tunduk gitu ya Frater ada hal yang harus kita tunduk dan ada hal juga yang bisa kita protes kira-kira begitu tapi menurut menurut Frater gimana? ya jadi sebenarnya kita berbicara tentang otoritas paus itu dalam pengertian infalibilitas ketidakdapat sesatan seorang paus itu hanya terjadi ketika dia berbicara atau dia mengajar tentang iman dan tentang moral hanya di dalam dua hal itu paus dapat dikatakan bahwa ajarannya tidak dapat sesat ya dalam hal iman dan dalam hal moral tetapi di luar kedua hal itu dalam artian tidak ex-kathedra pemikiran paus sebenarnya dapat didiskusikan menarik ketika kita melihat paus Benedictus 16 itu dia menulis buku tentang Yesus dari Nasaret Yesus dari Nasaret Yesus von Nasaret itu justru tulisan tentang paus itu bahkan beliau sendiri sudah membuat pernyataan bahwa tulisan ini sangat terbuka bagi studi teologi bagi perspektif teologi dari teolog-teolog dan dia meminta supaya tulisan ini betul-betul menjadi suatu tulisan ilmiah tapi juga tulisan reflektif yang dikaji oleh teolog dan dia meminta supaya tulisan ini dibaca dalam pengertian bukan oleh seorang paus tetapi seorang pemikir nah itu itu misalnya pengalaman dari paus pada tulisan bahasa itu tentang itu lalu yang kedua tadi saya bicara tentang apa itu tentang penolakan sebelum ini tentang apa itu pandangan moral jadi memang kalau paus berbicara dalam konteks moral dan konteks iman itu tidak dapat sesat dan dalam artian ini memang secara 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 ini kita melihat bahwa ini paus berbicara tetapi paus itu selalu punya penasehat paus dia selalu punya penasehat selalu punya itu yang pemikirannya atau ajarannya sebelum dipublikasikan atau dipeluncurkan selalu diperiksa selalu dikonsultasikan diperiksa makanya ada dewan penasehat kepausan itu ada dewan penasehat itu yang terdiri dari ahli dan itu punya dewan penasehat jadi tulisan-tulisan paus bahkan korba-korba paus termasuk dalam misalnya renungan-renungannya pada audiensi umum setiap hari rabu pun diperiksa sebenarnya jadi sebenarnya dalam artian ini paus tidak berbicara semata-mata dari dirinya sendiri tetapi pemikirannya refleksi-refleksinya tentang iman dan moral itu selalu di dalam kerangka itu koligialitas bahwa dia berbicara mewakili seluruh gereja nah sebenarnya nah yang saya mau berbicara tentang penolakan terhadap paus sebenarnya kalau kita teliti membaca konsili fatikan kedua ini justru konsili yang sangat sangat luar biasa karena sejak begitu banyak konsili konsili fatikan kedua saya tidak salah ini adalah konsili komunis ke-21 di dalam gereja konsili ke-21 di dalam gereja konsili ke-21 di dalam gereja dan hanya di dalam konsili fatikan kedua gereja yang semula adalah gereja hirarki gereja hanya hanya di berpusat pada hirarki imam uskub imam menjadi gereja umat Allah menjadi gereja umat Allah artinya apa baik itu di hirarki maupun itu dia awam semuanya adalah umat Allah jadi dari kalau kita dalam kalau kita gambarkan gereja sebelum konsili fatikan itu adalah gereja piramida gereja yang sangat hirarkis tetapi gereja konsili fatikan kedua dan masa konsili fatikan dan sesudahnya gereja yang seperti sebuah lingkaran semua berada dalam satu kesatuan baik itu dia imam dia awam itu menjadi satu di dalam kesatuan sebagai umat Allah oleh karena itu hasilnya kita lihat di mana di dalam misalnya kitab hukum kononik sendiri bahasan tentang imam maupun awam itu berada dalam satu judul besar di dalam buku dua dalam kitab hukum kononik di bawah satu judul besar adalah umat Allah di dalam situ baru dibagi imam hirarki maupun imam usuf itu maupun jadi ada perubahan paradigma dalam konsili fatikan kedua dari semuanya gereja yang sangat fungsional gereja yang sangat birokratis gereja yang sangat hirarkis menjadi gereja yang lebih terbuka dan gereja yang betul-betul menampilkan dimensi gerejanya dimensi eklesiannya gereja yang menghidupi itu semangatnya sebagai persekutuan jemaat umat Allah jadi baik hirarki maupun non-hirarki dalam artian Allah memiliki kedudukan yang sama hanya berbeda dalam segi tugas ada yang memiliki tugas khusus dan ada yang memiliki tugas umat itu sebenarnya kebaruan yang sangat luar biasa dari konsili fatikan kedua seperti itu baik luar biasa saya sangat senang kalau nanti live di jam-jam yang jam-jam yang tidak terlalu malam misalnya kalau hadir tapi kalau ini kalau sudah terlalu malam tidak terganggu ini nanti atau lagi berlibur sementara libur oh ya kalau lagi libur kalau untuk ini saya pakai akun tiktoknya teman frater yang lain karena akun tiktok saya itu followernya baru seratusan lebih jadi belum bisa live dipromosikan aja disini frater supaya nanti diikuti sama akun tiktok saya itu vlog harian frater gabriel oke itu ya vlog harian frater gabriel lalu biasanya saya sudah minggu lalu minggu kemarin hari rabu kemarin saya sementara buat program omk bertanya frater menjawab ah bagus sekali itu live-nya di live-nya di instagram instagram saya at gabriel 29 fr live-nya disitu setiap hari rabu malam dari jam setengah sembilan sampai jam setengah sepuluh satu-satu jam itu berbicara tentang bagaimana omk ini memahami lalu mencintai gereja itu berbicara tentang bagaimana kitab suci lalu bagaimana cara mempaca dan menafsirkan kitab suci tentang gereja dan tentang liturgi liturgi praktis lalu tentang teologi-teologi yang berkembang dan juga banyak hal dalam kehidupan yang kita temui itu saya biasanya disitu baru dua minggu kemarin ada di instagram saya ya frater nanti kita DM-DM nanti saya kirim juga IG saya jadi bisa juga kita kolaborasi nih frater dari sana dari teman-teman dari sana bisa kita diskusi-diskusikan enak sekali kalau kita boleh bisa belajar bersama frater saya juga ingin belajar juga ini frater lebih banyak lagi gitu kita sama-sama belajar saling memperkaya ya disini ada yang berkata gini frater sebentar ada yang di chat disini ada yang bertanya tadi namanya apa frater oh mungkin bisa di bisa diketing gak disitu frater ada yang bertanya namanya apa tadi nama itu kalau tiktok saya saya beri nama ini dicatat aja disitu frater gak apa-apa baik baik-baik tapi sebenarnya kita diskusi-diskusi begini lebih bagus betul frater betul saya saya juga aktif di youtube frater jadi kadang-kadang video-video saya edit saya mau di youtube luar biasa itu iya memang kita harus bergerak disitu karena memang gereja sudah itu itu tiktok saya vlog harian frater gabriel IG-nya sekalian let's go siap saya juga cakap juga ini instagramnya gabriel udah 9fr vlog harian pakil gabriel tiktok tiktok terus IG-nya oh iya IG et tir gabriel 29 oke nanti saya follow ini frater siap terima kasih ya jadi saya kira sudah terlalu malam ini frater ya saya ngantuk juga frater juga mungkin ngantuk mungkin ada closing statement dari frater ada imbauan kah ada ajakan juga untuk bergabung tadi di kegiatannya di IG atau dimana silahkan frater saya beri waktu jadi program saya itu frater bertanya OMK bertanya frater menjawab satu program untuk menghimpun teman-teman OMK untuk belajar tentang iman belajar tentang gereja karena saya sangat yakin bahwa kita tidak akan pernah benar-benar memahami sampai pada titik kita harus mencintai itu sebenarnya kita tidak akan bisa memahami iman kita dengan baik memahami gereja dengan baik kalau kita tidak berjuang untuk mencintai iman dan gereja itu maka dari kesadaran itu saya membuat program ini bukan berarti bahwa frater paham semua dan bisa menjelaskan secara tentas tetapi baiklah kita saling berkumpul kita saling berbincang secara santai supaya kita mengenal iman kita seperti apa karena kita kita inilah di tangan kita gereja berada kalau kita tidak mengenal tidak memahami lalu mencintai iman kita lalu siapa lain makanya program itu saya buat marilah kita bersama-sama berbincang bercakap-cakap tentang iman tentang gereja dan saling memperkaya frater menginisiasi itu tetapi pada intinya bahwa semua bisa saling berbagi ada yang sudah paham bisa saling menjelaskan bisa saling memperkaya diantara kita dan itu dilaksanakan setiap hari Rabu setiap minggu dari jam setengah sembilan sampai setengah sepuluh satu-satu jam setiap minggu itu saja oke di IG ya frater di IG ya adanya ya siap ya oke baik bapak ibu tidak terasa ini kita sudah di penghujung kegiatan live ini terima kasih kepada frater dan teman-teman tadi yang sempat hadir sering-sering mampir ke sini frater nanti kalau sudah pakai akunnya sendiri juga bisa gitu ya supaya kita saling berbagi frater di dunia tiktok ini gitu saya terima kasih banyak kepada frater yang sudah menyiapkan waktunya untuk bergabung di sini dan berbagi perselaman juga kemudian tadi berbagi juga pengajaran kepada kita bapak ibu nanti seperti tadi frater sudah katakan nanti juga nanti ketika ada kegiatan-kegiatan lain silahkan bapak ibu hadir tadi sudah ada IG-nya kemudian ya nanti kita saling menyapa saja di sosmed sosmed seperti itu dan benar itu kerinduan saya frater bahwa kita harus memang aktif di sosial media apalagi para frater atau para imam yang sudah mempunyai ataupun sudah belajar lebih khusus ya meskipun ya kita semua memang harus saling terus belajar karena belajar itu gak ada batasnya memang baik ya terima kasih banyak frater selamat malam sampai jumpa lagi dalam lain selanjutnya salam 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 memberkati juga frater selamat menikmati